Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 4. Betapa girangnya luleng. Kemudian sastrawan itu menotok jalan darah di bagian pusar, lengan, kaki dan lain sebagainya. Semua itu dikerjakan hanya beberapa saat, sedangkan luleng sudah merasa sekujur badannya tidak sakit lagi, hanya masih merasa lemah tak bertenaga dan tidak kuat bangun. Sedangkan sastrawan itu telah bangkit berdiri. Keringatnya mengucur di sekujur badannya, sehingga pakaiannya basah kuyuk seperti kehujanan. Luleng tahu dalam waktu beberapa saat itu sastrawan tersebut telah banyak menguras tenaganya. Kemudian terdengar seseorang berkata, Lo Sem, kakak ketiga, tak disangka cia khao sohoatmu, ilmu menotok jalan darah, telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Bukan main sambung yang lain. Itu sungguh diluar dugaan sama sekali lo. Sastrawan itu tersenyum. Kalau dibandingkan dengan saudara sekalian, kepandaianku itu tak berarti sama sekali. Percakapan itu masih ke telinga luleng, namun dia tidak mengerti apa artinya. Mendadak sosok bayangan Kate berkelebat ke perahu. Begitu sampai di atas perahu, dia mendekati luleng seraya berkata. Bocah, tadi kakak ketiga mempermak dirimu hingga terasa nyaman, bahkan juga dengan ilmu cia khao sohoat menotok seluruh jalan darahmu. Walau kini badanmu terasa lemah, tapi justru memperoleh kemanfaatan. Kakak ketiga berbuat begitu, aku harus membantumu. Lulenggirang bukan penain. Terima kasih, Ciam Poe, ucapnya. Orang itu mengibaskan tangannya. Terdengar suara kering, tampak sebuah buku sudah berada di tangannya. Buku itu tidak begitu tebal, tapi bukan buku biasa, melainkan buku yang dibuat dari lembaran-lembaran besi berkilat-kilat. Plak, 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 plak. Orang itu menggunakan buku besi tersebut untuk menepuk bagian dada dan punggung luleng. Bukan main cepatnya gerakan orang itu. Setelah menepuk empat kali, orang itu melangkah ke belakang. Nafasnya memburu, namun sesaat kemudian telah normal kembali. Lulenggirang dapat merasakan bahwa setiap tepukan itu penuh mengandung tenaga menekan dirinya, sehingga membuat nafasnya menjadi sesak, dan secara otomatis dia pun mengeluarkan tenaga untuk melawan tekanan itu. Setelah orang itu melangkah mundur, lulenggirang merasa badannya longgar dan bersemangat. Waaah mendadak dia memuntahkan cairan kental. Seketika juga dia merasa segar, lebih segar dari ketika belum terluka. Sastrawan itu tertawa. Adik keempat, ilmu ceh yang musungguh luar biasa. Luleng berasal dari keluarga pesilat terkenal, tentunya cukup berpengetahuan, maka ketika mendengar sastrawan. Itu berkata begitu, dia pun tahu bahwa tadi si sastrawan itu menggunakan tenaga lunak untuk menotok seluruh jalan darahnya, kernudian si Kate menepuk bagian dada dan punggungnya dengan tenaga keras. Kedua macam tenaga itu membuat badan luleng menjadi nyaman dan segar, bahkan juga memperoleh banyak manfaatnya pula. Oleh karena itu, dia segera berlutup di hadapan mereka seraya berkata, Terima kasih atas kebaikan Ciam Poe, selarnanya aku tidak akan melupakannya. Kedua orang itu tertawa, sedangkan si gendut meletakkan kendi arak itu dan berkata, Kalian dengar, perkataannya itu bernada bahwa kita berlima berhati pelit, tidak memberikannya kebaikan apa-apa. Luleng gugup bukan main. Aku, aku tidak bermaksud begitu, si sastrawan tertawa. Bocah. Jangan kau hiraukan. Si gendut itu memang agak kegila-gilaan, tidak perlu kau hiraukan. Si gendut mendengus. Hektometer. Lo sem, saudara ketiga, mulutmu sungguh keterlaluan. Luka bocah ini belum pulih, tunggu dia setelah makan obat, lihat aku berhati pelit atau tidak. Si sastrawan itu segera menyenggol Luleng. Cepat berterima kasih kepadanya. Kalau tidak, si gendut pasti akan menelan ucapannya sendiri. Luleng tahu, hanya dua orang itu turun tangan, dirinya telah memperoleh kemanfaatan yang begitu besar. Apalagi, kalau kelima orang Iain itu bersedia memberikannya kemanfaatan seperti itu, walau cuma satu hari berada di perahu, kemajuan ilmu silatnya, seakan telah belajar giat tiga-empat tahun lamanya. Maka Luleng segera memberi hormat seraya berkata, Terima kasih Ciampoe. Si gendut tertawa gelak. Hahaha. Tidak usah banyak peradaban, lebih baik kau kembali ke dalam perahu. Kami bertujuh mau menyelamatkan, tentunya tidak akan pelit memberimu sedikit kemanfaatan. Luleng segera kembali ke dalam perahu. Ketujuh orang itu mulai bersenandung sambil tertawa gembira. Tak seberapa lama kernudian, si gendut masuk ke perahu dengan membawa semangkok obat untuk Luleng. Setelah minum obat itu, Luleng segera duduk bersilah untuk menghimpun hawa murninya. Entah berapa larna, ketika dia membuka matanya, tampak permukaan telaga itu memerah, ternyata hari telah senja. Luleng memandang keluar. Tampak mereka bertujuh duduk di darat, kelihatannya seperti ada suatu urusan penting. Maka Luleng tidak berani mengganggur neraka. Berselang beberapa saat, si gendut menghela nafas panjang. Sudah hampir sampai waktunya, katanya. Ucapan itu bernada resah. Luleng tercengang. Sebab ketujuh orang itu selalu riang gembira, terutama si gendut. Biasanya wajahnya selalu berseri, tapi kini malah menghela nafas panjang. Oleh karena itu, Luleng lebih tak berani bersuara. Hanya duduk diam di tempat. Tak lama kemudian, si gendut berkata lagi. Saudara sekalian, kita bertujuh selama 2-30 tahun ini, entah sudah berjumpa berapa banyak musuh tangguh. Tapi kali ini, kita justru tidak tahu nama musuh itu dan bagaimana rupanya, sungguh aneh sekali. Mungkinkah beberapa iblis yang dahulu pernah roboh di tangan kita? Seorang yang berpakaian sastrawan menyaut. Keempat iblis itu setelah mengalami kekalahan di tangan kita. Satu di antaranya telah mati, yang dua jauh di Pak Hai, Laut Utara, sedangkan yang satu lagi, ditangkap oleh seorang pendekar dari golongan lurus, kemudian dibelenggu di lembah si Coan, tidak mungkin dia dapat meloloskan diri. Namun kalau memang mereka bertiga, tentunya kepandaian mereka sudah bertambah tinggi, tapi tidak perlu kita takuti. Si kurus berkata, mengenai urusan ini, aku tetap tenang, tapi bukan masalah itu yang kumaksudkan. Si gendut bertanya, maksudmu orang yang mengundang kita bertemu di menara HOU yok tidak mengandung niat jahat? Si kurus menyaut. Tidak salah. Cobalah pikir, kalau dia berniat jahat, ketika menaruh kartu undangan itu, bukankah kita semua tidak mengetahbinya? Nah, itu merupakan kesempatan baginya untuk mencelakai kita, tapi toh dia tidak turun tangan terhadap kita, pertanda dia tidak berniat jahat. Kini luleng baru paham, ketujuh orang itu berada di menara HOU yok ternyata ada janji dengan orang, tapi mereka bertujuh tidak tahu siapa orang itu, maka menyamar sebagai patung dewa dan secara tidak sengaja menyelamatkan luleng. Tiba-tiba seorang berkepala gundul berkata, berniat jahat atau tidak, kita akan tahu setelah dia muncul, yang penting kini kita harus bersiap-siap. Tentunya orang itu berjanji lagi dengan mereka bertujuh untuk bertemu di pinggir telaga. Mungkin tak lama orang itu akan muncul. Luleng berpikir, tujuh dewa itu amat terkenal dalam rimba persilatan. Masing-masing memiliki kepandayan istimewa. Tapi saat ini mereka bertujuh tampak begitu tegang. Maka, dapat diketahui orang yang mengundang mereka untuk bertemu di situ pasti orang luar biasa. Sementara hari sudah mulai gelap. Tampak bulan sabit bergantung di langit. Berselang beberapa saat kemudian, tampak sosok bayangan berkelebat di kejauhan yang makin lama makin mendekat. Ketika luleng melihat bayangan itu, hatinya tertegun, karena mengenali bentuk tubuhnya. Setelah bayangan itu dekat, luleng nyaris berteriak kaget. Ternyata orang itu pernah memberitahukannya bermarga tem, memakai kain penutup muka. Orang itu berdiri sejauh dua depa dari tujuh dewa, kemudian tertawa seraya berkata. Kalian bertujuh sungguh dapat dipercaya. Aku tidak menepati janji di menara Haoyok, itu saking terpaksa, maka aku mohon maaf. Ketujuh orang itu tertawa, kemudian si gendut berkata. Kalaupun kau kesana, kami sudah tidak berada di sana. Entah ada petunjuk apa kau ingin berjumpa kami? Orang yang memakai kain penutup muka menyaut. Tidak berani, tidak berani. Aku justru mohon petunjuk kalian bertujuh. Wajah mereka bertujuh langsung berubah, karena istilah petunjuk dalam rimba persilatan adalah menantang bertarung. Si sastrawan berkata lantang. Kami tujuh orang dalam rimba persilatan, terhitung cukup terkenal. Siapa kau, bolehkah kami tahu nama Besandu? Namaku Temsenin, sahut orang itu. Setelah mendengar nama tersebut, ketujuh orang itu melongo. Mereka sudah begitu lama berkecimpung dalam rimba persilatan, maka kaum rimba persilatan yang berkepandaian tinggi, mereka pasti kenal. Akan tetapi, mereka bertujuh justru tidak kenal orang bernama Temsenin itu. Berdasarkan gerakannya tadi, dapat diketahui bahwa kepandaiannya amat tinggi sekali. Si sastrawan mendengus dingin. HMM. Kau tidak mau memperkenalkan nama asli ya sudahlah. Temsenin justru tertawa. Sobat sesalah, Temsenin memang nama asliku. Di hadapan kalian, kenapa aku harus menggunakan nama palsu? Dulu aku punya julukan, maka nama asliku tidak ada seorang pun tahu. Akan tetapi, kini aku sudah tidak. Mau memakai nama julukan itu lagi, harap kalian tidak banyak bertanya. Tujuh dewa itu tercengang, orang itu dulunya pasti mempunyai julukan yang cemerlang, namun kini dia memakai kain penutup muka, maka mereka bertujuh tidak dapat menerkasi apa orang itu. Si gendut bertanya. Sobat Tem kemari cuma seorang diri Temsenin tertawa sambil menyaut. Aku kemari bukan untuk bertarung, kenapa harus banyak orang? Si gendut berkata. Kau ingin berjumpa kami, apakah hanya untuk mengobrol yang tak berarti? Tiba-tiba Temsenin menyahut serius. Tahukah kalian bertujuh, tidak lama lagi dalam rimba persilatan akan timbul suatu badai besar? Si gendut tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kami bertujuh sudah mengundurkan diri dari rimba persilatan, tentunya kau sudah tahu, bukan? Temsenin menghela nafas panjang. Urusan sampai di depan mata, kalian mau menghindar pun sudah tidak bisa. Kini Lian Chong Tianhou Lusin Kong sudah menuju Gobi dan Tiam Chong, mengundang para jago dari kedua partai itu mencari Liu Qixian Xing dan Tia Ciat Song Jin membuat perhitungan, apakah kalian akan tinggal diam? Tujuh dewa mempunyai hubungan baik dengan Liu Qixian Xing dan Tia Ciat Song Jin. Maka ketika mendengar kabar itu, air muka mereka langsung berubah. Namun mereka bertujuh, masih tidak percaya akan apa yang Temsenin katakan. Apakah kau punya bukti tentang itu? Tanya si gendut. Temsenin tersenyum dingin. Masih ada, Butong Sam Kiam telah binasa. Butong Pai menganggap Tianhou Lusin Kong yang mencelakai mereka. Maka para jago dari Butong Pai sudah berangkat ke Bu Yei San untuk menuntut balas pada Lusin Kong. Luleng yang berada di dalam perahu, tertegun ketika mendengar kata-kata Temsenin. Ketika Butong Sam Kiam mati, Luleng menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Urusan itu memang sulit dijernihkan. Karena ketika itu, tiba-tiba muncul seorang murid Butong Pai. Murid Butong Pai itu menanyakan identitas Luleng, dan Luleng memberitahukannya. Namun Luleng tiada kesempatan menjelaskan mengenai kejadian itu, sehingga ayahnya menjadi tertuduh. Hah tujuh dewa itu terperanjat. Karena apabila partai-partai besar itu bertikai, tentunya akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan, dan itu membuat mereka bertujuh jadi cemas sekali. Temsen berkata kembali dengan dingin. Urusan itu tidak hanya di situ. Istri Lusinkong sebelumnya terkena racun pukulan Im Si Chiang, kemudian terkena pukulan Hwe Hong Siankou hingga binasa. Gobi dan Tiam Chong Pai takkan tinggal diam. Peristiwa itu terjadi di rumah si pecut emas Honsan. Tapi Honsan telah mati, maka sudah pasti kedua partai itu akan mencari Hwe Hong Siankou untuk menuntut balas. Karena itu, Hui Yan Bun dan Tachi Bun juga akan terseret ke dalam masalah itu. Si Gendut berkata, Menurutmu, golongan sesat telah turut campur Temsenin mengangguk. Tidak salah. Tidak hanya si setan Seng Ling yang telah meninggalkan istana setan Pak Bong San, bahkan lihat Hwe Echousu dari Hwe Asan pun telah meninggalkan Hwe Asan pula. Itu dikarenakan kedua tongcunya telah binasa. Tujuh dewa diam saja, lama sekali barulah si Gendut membuka mulut. Bagaimana kau bisa tahu begitu jelas Temsenin menghela nafas panjang? Kalian tidak begitu seksama mencari informasi, tentunya tidak tahu akan hal itu. Aku tidak bisa menepati janji ke Hwe Yok, itu disebabkan aku bertemu Hwe Hong Siankou. Dia telah terluka parah, namun masih banyak bercakap denganku, maka aku tahu persoalan itu. Si sastrawan berkata, Kau memberitahu kami tentang masalah itu, apakah mengira kami dapat mengatasi masalah itu? Temsenin menghela nafas panjang. Urusan ini, bukan aku memandang rendah kalian bertujuh. Mungkin kalian bertujuh pun tidak dapat berbuat apa-apa, hanya satu orang yang dapat mengatasi bencana itu hingga hilang lenyap. Ketujuh orang itu bertanya serentak. Siapa orang itu? Dia adalah kawan baik kalian, yakni Liok Chi Sian Sing dari Bu Yei Sian Jin Hong, sahut Temsenin. Si Gendut bertanya gusar. Apa hubungannya urusan itu dengan Liok Chi Sian Sing? Temsenin menyahut dingin. Apakah kalian tidak tahu bahwa belum lama ini Tianhou Lu Sien Kong menerima surat titipan barang? Si Gendut mengangguk. Kami tahu. Beberapa hari yang lalu ada orang mengantar surat kepada kami, yang isinya memberitahukan bahwa barang yang dikawal Lu Sien Kong itu ada kaitannya dengan setiap kaum rimba persilatan. Siapa yang memperoleh barang itu akan dapat menyatukan semua kaum rimba persilatan. Maka, kami tertarik, tapi tidak akan turun tangan merebut barang itu. Temsenin manggut-manggut. Itulah surat yang sama pun dikirimkan kepada golongan lurus dan sesat, termasuk Hwe Asan, Hwian, Taichi, Sisetan Seninling, Taishan Hexin Kun dan Sai Tianbo Kim Kutlo. Karena itu, mereka turun tangan merebut barang tersebut. Dikarenakan itu, Tian Chong dan Gobi Pai menjadi bermusuhan dengan golongan-golongan tersebut. Air muka si sastrawan berubah. Apakah urusan itu ditimbulkan Liu Chi Sian Singh seketika Temsenin balik bertanya. Surat yang kalian terima itu, tiada tanda enam jari tujuh dewa menyahut serentak. Tidak. Tapi surat yang diterima orang lain, justru terdapat tanda enam jari. Aku pun mempunyai surat itu, yang dikirimkan kepada salah seorang iblis. Silakan kalian membacanya kata Temsenin. Dia mengeluarkan sepucuk surat dari dalam bajunya, tujuh dewa segera berseru serentak. Eh, amplop itu persis seperti amplop yang kami terima seru tujuh dewa dengan serentak. Si gendut menjulurkan tangannya untuk menerima surat itu, namun ditariknya kembali. Surat ini ditujukan kepada seorang iblis, tapi kenapa bisa jatuh ke tangan mutanya-nya dengan kedua matanya menyorotkan sinar aneh. Temsenin menghela nafas panjang. Dalam hati setiap orang, pasti menyimpan sesuatu yang tak dapat dikatakan, untuk apa kau bertanya soal itu? Wajah si gendut berubah serius. Meskipun kami bertujuh jarang mencampuri urusan dunia persilatan, tapi tidak akan melepaskan penjahat yang manapun. Temsenin tersenyum. Kau terlampau curiga, padahal aku bukan orang yang kau maksudkan itu. Si gendut menjulurkan tangannya untuk mengambil surat itu. Kemudian isinya dikeluarkan dan dibacanya. Apa yang tertulis di dalam surat itu sama bunyinya dengan surat yang mereka terima beberapa hari yang lalu, hanya bedanya, di dalam surat itu tertercap telapak tangan. Tanda telapak tangan itu, di jari jempol bercabang sebuah jari lain, jadi berjumlah enam jari. Setelah membaca surat itu, si gendut lalu menyerahkan kepada yang lain untuk dibaca. Setelah membaca surat itu, semuanya diam lama sekali barulah si sastrawan membuka mulut. Liokci Sian Sing tidak mungkin berani begitu iseng. Aku lihat ini pasti ada sesuatu lain temsenin manggut-manggut. Apa yang saudara sekatakan memang tidak salah. Orang yang mengirim surat ini, tentunya mempunyai suatu maksud tertentu, yakni ingin menimbulkan kekacauan. Tapi ada satu urusan aneh, apakah kalian mengetahuinya? Mereka bertujuh bertanya serentak. Urusan apa itu temsenin menyaut? Urusan aneh itu, justru terjadi di rumah Tianhou Lusinkong. Sementara Luleng yang berada di dalam perahu, terus mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Ketika mendengar temsenin mengatakan, sebonet nimar mati di tangan Hwe Hang Siankou di rumah si pecut emas Honsan, maka dia menganggapnya bahwa Hwe Hang Siankou dan si setan seninling sebagai musuh besarnya. Maka saking dendamnya nyaris membuatnya berteriak. Akan tetapi, dia masih dapat mengendalikan diri, sebab dia tahu apabila dia bersuara, tentu temsenin dan tujuh dewa akan berhenti bercakap-cakap, sehingga tidak bisa. Tahu sejelas-jelasnya. Dia berkertak gigi, dan air matanya meleleh. Tapi ketika temsenin mengatakan telah terjadi urusan aneh di rumahnya, itu membuatnya terheran-heran. Temsenin melanjutkan. Aku tahu begitu sebonet Nio Binasa, Tian Hao Lusin Kong tidak akan diam. Dia pasti berangkat ke Tiam Chong dan Godi untuk mengumpulkan para jago dari kedua partai itu, guna menuntut balas kematian istrinya. Aku segera mengejarnya dan berhasil. Kemudian kami pun bercakap-cakap. Dia telah mengambil keputusan untuk membalas dendam anak istrinya, walau nyawa tuanya harus melayang. Si gendut tertegun. Membalas dendam anak istrinya? Apakah Lusin Kong punya dua anak? Pertanyaan itu membuat sepasang metu temsenin menyorot tajam, kemudian bertanya. Apa maksud saudara Ling berkata begitu si gendut tersenyum licik seraya menyaut? Silakan lanjutkan. Aku cuma sekedar bertanya temsenin. Segera lanjutkan paparannya. Urusan aneh itu, justru Lusin Kong yang memberitahukan kepadaku. Katanya sebelum meninggalkan rumah, dia menemukan sosok mayat seorang anak tanpa kepala. Pakaian dian lainnya membuktikan bahwa itu mayat putranya, yang bernama Luleng. Aku memberitahukannya, bahwa Luleng masih hidup, namun dia sama sekali tidak percaya. Mendengar sampai di situ, Luleng tertegun lagi. Padahal dia masih hidup, lalu siapa yang mati itu? Kenapa ayahnya tidak percaya kalau dia masih hidup? Sedangkan tujuh dewa juga tahu bahwa Luleng segar bugar di dalam perahu. Maka mereka bertujuh saling memandang sambil tersenyum. Air muka mereka menyeratkan ketidakpercayaannya akan perkataan temsenin, padahal temsenin berkata sesungguhnya. Temsenin berhenti berbicara sejenak, kemudian melanjutkan. Di dalam gudang batu itu, terdapat bekas sebuah telapak tangan. Telapak tangan berjari enam tanya si gendut cepat. Temsenin mengangguk. Tidak salah. Itu memang telapak tangan berjari enam. Maka, tidak diketahui bahwa Liokci Sian Sing pasti punya hubungan dengan urusan itu. Pertikaian partai-partai besar juga ditimbulkannya. Namun kalau dia bersedia bertanggung jawab, pasti dapat mengatasi bencana banjir darah itu. Mendengar itu, tujuh dewa tertawa gelap, kemudian si gendut berkata, Tentunya kau tahu bahwa kami punya hubungan yang amat dalam dengan Liokci Sian Sing. Apakah kau menghendaki kami pergi menasihatinya agar dia bertanggung jawab dengan Kero membunuh diri? Temsenin mengangguk. Ini adalah salah satu tujuanku kemari si sastrawan berkata. Aku tahu, bahwa kau juga ingin memperingatkan kami. Kalau Liokci Sian Sing tidak mau mengaku dosa, maka kau akan turun tangan terhadapnya, dan menghendaki kami tak turut campur tentang itu. Temsenin segera menyaut. Mana berani? Mana berani? Walau dia mengatakan mana berani namun si sastrawan telah menebak jitu maksudnya. Tujuh dewa bersifat angkuh, air muka mereka langsung berubah begitu mendengar ucapan itu. Bahkan si gendut segera membentak tanpa sungkan-sungkan. Sobat Tem, kau sedang omong kosong, tidak usah banyak bicara lagi. Aku tidak omong kosong, sahut Temsenin. Si sastrawan mendengus dingin. HMM. Kau sudah omong kosong tapi tidak mau mengaku. Perlukah aku menghajarmu? Temsenin tertawa gelak. Haha. Aku dengar kau berkepandayan tinggi, maka aku memang ingin mohon petunjuk. Si sastrawan mengangguk. Baik. Kalau begitu berhati-hatilah. Si sastrawan mengeluarkan sebatang pit, yaitu senjata andalannya, lalu menyerang Temsenin. Kedua belah pihak berdiri begitu dekat. Si sastrawan menyerang cepat laksana kilat. Ketika ujung pit hampir menotok jalan darah Tiong Huhiat di bahu Temsenin, mendadak Temsenin mencelat ke belakang. Sert ujung pit itu menotok tempat kosong. Si sastrawan tertawa gelak. Hahaha. Kau memang berkepandayan tinggi. Ia lalu melesat ke depan, sekaligus mencoret-coret ke depan. Itu adalah ilmu Chiakhao Sohoat. Ilmu menotok jalan darah. Seketika juga dia menotok 7-8 jalan darah di tubuh Temsenin. Di saat bersamaan, Temsenin bergerak cepat memungut sebatang ranting, kemudian digunakannya untuk menangkis serangan itu. Barusan si sastrawan menyerang dengan jurus 7 bintang mendampingi bulan. Jurus tersebut dapat menotok tubuh jalan darah pihak lawan. Akan tetapi, tangkisan Temsenin justru dapat mematahkan jurus tersebut. Diam-diam si sastrawan terkejut sekali. Secepat kilat dia menarik senjatanya, namun tetap terlambat selangkah, karena ranting yang di tangan Temsenin, mendadak bergerak cepat. Plak. Ranting itu memukul batang pit, bahkan menekannya ke bawah. Ujung pit itu bergerak, tapi tidak bisa lepas dari tekanan ranting itu, sehingga meninggalkan coretan di tanah. Mereka berdua bergerak cuma satu jurus. Si sastrawan menggunakan pit, sedangkan Temsenin menggunakan sebatang ranting sebagai senjatanya. Dalam pandangan orang ahli, jurus Cip Sing Pan Goat begitu dasyat dan lihai, tapi dapat dipatahkan oleh tangkisan Temsenin. Maka dapat diketahui betapa tingginya kepandaian Temsenin. Wajah si sastrawan tampak kemerah-merahan. Kepandaianmu sungguh tinggi, aku amat kagum dan merasa tunduk katanya. Perlu diketahui, si sastrawan amat terkenal dalam merimba persilatan. Julukannya adalah Sin Pit, si pensil sakti, seci. Senjatanya berupa sebatang pit biasa, tapi karena menggunakan tenaga lunak, maka pit itu menjadi luar biasa. Lagi pula dalam kurun waktu beberapa tahun, dia terus mempelajari huruf-huruf kuno untuk memperdalam ilmu Ciakhao Sohoat. Maka ilmunya itu bertambah hebat dan lihai. Si sastrawan pun bersifat tangkuh, apa yang diucapkannya tadi, sesungguhnya amat sulit baginya mencetuskannya. Akan tetapi, begitu bergerak satu jurus dengan Temsenin, dia sudah jatuh di bawah angin. Dapat diketahui betapa tingginya kepandayan Temsenin. Kalau tidak bagaimana mungkin hanya dalam satu jurus, dia sudah di bawah angin? Hektometer sahut Temsenin mendengus kenapa kalian bilang aku omong kosong? Si gendut dan enam orang lainnya saling memandang, kemudian menjawab. Kau bilang putra Lusinkong telah mati. Aku tidak mengatakan begitu sahut Temsenin. Si gendut tampak gusar sekali. Tapi tadi kau. Tadi aku bilang, Lusinkong menemukan sosok mayat seorang anak tanpa kepala di gudang batu, maka Lusinkong dan istrinya menganggap putranya telah mati, namun Luleng, putra kesayangan mereka justru belum mati. Berdasarkan berbagai bukti, anak yang mati itu adalah putra si pecut emas Honsan. Apa yang dikatakan Temsenin, Luleng makin bingung mendengarnya. Urusan tersebut memang misterius sekali, maka tidak mengherankan kalau orang lain kebingungan mendengarnya. Oh si gendut mengerutkan kening kalau begitu, kami telah keliru mempersalahkanmu. Temsenin menghela nafas perlahan. Tidak perlu berkata begitu. Aku menduga sesama kaum rimba persilatan akan saling membunuh. Maka aku berlari ke sana kemari, namun kalian tidak mau mendengar. Aku tidak bisa apa-apa, hanya mau berpamit saja. Ketika Temsenin baru mau melesat pergi, mendadak salah seorang berseru. Tunggu, aku mau mengatakan sesuatu. Temsenin berpaling, dilihatnya seorang bertubuh kurus pendek. Seketika dia sudah tahu, bahwa orang itu si buku besi Chiautong. Sobat Chiaut ada petunjuk apa? Tanya Temsenin. Si buku besi Chiautong menyahut dingin. Demi kedamaian rimba persilatan, kau bersedia berlari ke sana kemari. Sungguh perbuatan terpuji. Tapi wajahmu kenapa ditutup dengan kain? Sembari bertanya, Chiautong mendekatinya. Setelah berada di hadapan Temsenin, mendadak dia bergerak cepat. Menyambar kain penutup muka itu. Di saat tangan Chiautong bergerak, tiba-tiba terdengar suara seruan. Jangan bertarung, aku ingin bicara. Tujuh dewa dan Temsenin segera menoleh, yang berseru adalah seorang anak remaja, yang tidak lain adalah Luleng. Begitu melihat Luleng, tercenganglah Temsenin. Eh, bagaimana kau berada di sini? Pantas aku tidak dapat menemukanmu. Sebetulnya Luleng terus berada di dalam perahu. Ketika silat mereka bertarung, Luleng merasa mereka bukan orang jahat. Kalau mereka terus bertarung, tentunya akan ada yang terluka, maka dia berseru mencegah mereka bertarung. Ketika berseru, dia menuju ke geladak, maka Temsenin dapat melihatnya, sehingga berseru pula, lalu mendadak melesat ke perahu. Tujuh dewa tertegun. Mereka saling memandang, kemudian serentak melesat ke perahu. Karena belum tahu identitas Temsenin, maka mereka bertujuh amat bercuriga. Di saat kaki mereka baru menyentuh geladak, mereka bertujuh langsung menyerang Temsenin. Sudah 30 tahun mereka bertujuh berkumpul, sedangkan kepandaian mereka amat tinggi, keras lunak dan lain sebagainya. Setelah mereka bergabung menjadi tujuh dewa, mereka pun sering memperdalam ilmu silat yang mereka miliki, sehingga ilmu mereka bertambah maju. Betapa dasyatnya serangan gabungan mereka, maka tidak heran, kalau serangan itu membuat Temsenin terkejut sekali. Seandainya dia memberitahukan julukannya di masa lalu, tujuh dewa pasti kenal, bahkan akan berhenti menyerang. Tapi justru dikarenakan suatu urusan, maka dia tidak mau menyebut julukannya. Bagus runya lantang. Mendadak badannya melambung ke atas setinggi lima depaan. Tujuh dewa tertegun ketika menyaksikannya, sebab mereka tidak menyangka kalau Temsenin memiliki ilmu ginkang yang begitu tinggi. Mereka bertujuh tahu, bahwa itu adalah ilmu kip-kip sentian, setingkat demi setingkat naik ke langit. Kalau tidak memiliki luakang yang amat tinggi, orang tidak mungkin dapat menguasai ilmu ginkang tersebut. Berdasarkan itu dapat diketahui, betapa tingginya luakang Temsenin, dan itu sungguh di luar dugaan tujuh dewa. Ginkang yang tinggi seru mereka serentak. Usai berseru, mereka menyerang lagi. Temsenin berhasil mengelak serangan pertama. Ketika dia menggunakan gerakan cuilok fengsah, merosot perlahan-lahan di pasir datar, tubuhnya hampir mencapai geladak perahu. Akan tetapi, mereka bertujuh telah melancarkan serangan kedua. Saat dirinya berada di udara Temsenin dapat merasakan adanya tenaga yang amat dasyat mengarah kepadanya. Apa boleh buat? Dia terpaksa meminjam tenaga untuk mencelat ke atas lagi beberapa depa. Di bawah sinar rembulan, tampak bayangan Temsenin turun naik di udara, bagaikan arwah gentayangan. Lu Leng yang berada di perahu, menyaksikannya dengan mulut ternganga lebar. Dulu dia mengira, bahwa kedua orang tuanya berkepandaian paling tinggi, tapi kini setelah menyaksikan kepandaian Temsenin, terbukalah matanya dan mengerti pula apa sebab kedua orang tuanya sering berkata di atas gunung masih ada gunung di luar langit, masih ada langit. Bagus ru Temsenin yang berada di udara. Tampak sepasang tangannya menekan ke bawah. Seketika terdengarlah suara blam yang amat memekakkan telinga. Ternyata dia menangkis serangan-serangan itu dengan lewekang, membuat tujuh dewa itu terpental ke belakang satu depaan. Di saat bersamaan, Temsenin berjungkir balik ke darat, dan tampak mulai gusar. Padahal anak itu berhubungan erat dengan urusan yang akan terjadi di Bu Yei San, tapi kenapa kalian tidak menghendaki aku menemuinya bentak Temsenin. Si buku besi Chiautong tertawa dingin. Anak itu terluka parah, kami yang menyelamatkannya dan bermaksud menerimanya sebagai murid. Kalau usulmu tidak jelas, kami tentu menghalangimu mendekatinya. Temsenin tertegun mendengar ucapan itu. Kalian masing-masing memiliki kepandayan istimewa, bersedia menerimanya sebagai murid, itu adalah kemujurannya. Tapi biar bagaimanapun, dia harus ikut aku. Ke Bu Yei San. Asal dia muncul di sana, pertikaian antara Gobi, Tiam Cong, Liok Chi Sian Sing, Pip Jiok dan Tia Ciat Song Jin pasti dapat dijernihkan. Si buku besi Chiautong menyaut. Omong kosong. Berdasarkan apa murid kami harus ikut kau ke Bu Yei San. Setelah si buku besi Chiautong berkata begitu, mendadak Temsenin bersiul panjang menggetarkan sukma siapapun yang mendengarnya. Sebelum suara siulan itu lenyap, sekujur tubuhnya mengeluarkan suara krek-krek-krek-krek. Kalian bertujuh, apakah benar kalian tidak mau menerima arak penghormatan, sebaliknya malah ingin menerima arak hukuman? Si sastrawan seci mengerutkan kening seraya berkata, Saudara sekalian, kita bertujuh memang suka minum arak. Tapi kapan kita pernah minum arak hukuman bukan? Si gendut tertawa. Loh Sen, kau jangan gembira dulu, saat ini Sobat Temp tidak akan mengundangmu minum arak hukuman. Mereka bercakap-cakap sejenak, seakan tidak menggubris keberadaan Temp Senin. Temp Senin tertawa dingin. Tadi aku telah menjajal dua jurus serangan gabungan kalian bertujuh. Walau kalian bertujuh tak ingin memberi petunjuk kepada aku, aku justru ingin tahu bagaimana kepandayan kalian bertujuh hingga bisa disebut tujuh dewa. Mereka saling menyindir, membuat luleng semakin cemas. Dia tahu bahwa usianya masih muda, maka tidak bisa mencampuri urusan mereka. Akan tetapi, mereka ribut dan bertarung adalah demi dirinya, bagaimana mungkin dia akan tinggal diam. Setelah berpikir sejenak, barulah dia membuka mulut. Para paman tujuh dewa. Paman Tem bukan orang jahat. Si gendut menolehkan kepalanya seraya membentak. Bocah, kau jangan banyak mulut. Cukup menyaksikan kami bertarung saja. Tem Senin juga ikut berkata, Nak, tujuh dewa masing-masing berkepandayan tinggi. Di saat mereka bertarung, kau harus memperhatikan dengan seksama. Seusai Tem Senin berkata, tujuh dewa mengetungnya. Mendadak tangan mereka bergerak. Padahal gerakan tangan mereka lamban, namun Tem Senin merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menghantam ke arahnya. Luleng pun terheran-heran karena gerakan tujuh dewa begitu lamban, kelihatannya mereka bertujuh seakan sedang mempertunjukkan semacam ilmu silat. Ternyata mereka menyerang Tem Senin dengan Luleng. Betapa dasyatnya Luleng. Luleng gabungan mereka bertujuh. Beberapa pohon kecil yang ada di sekitar Tem Senin langsung roboh dan patah. Namun Tem Senin justru berdiri tak bergeming. Sepasang matanya menyorot tajam dan pakaiannya berkibar-kibar. Bagaikan terhembus angin topan. Tujuh dewa tertegun bukan main. Sebab Tem Senin dapat menahan serangan lewekang mereka tanpa bergerak sedikitpun. Mendadak mereka membentak keras dan masing-masing melancarkan dua pukulan. Di saat bersamaan, Tem Senin bersiul panjang dan badannya berputar-putar. Sepasang telapak tangannya bergerak, seketika juga dia telah melancarkan tujuh pukulan. Ketujuh pukulan itu tidak hanya cepat dan aneh, bahkan amat kuat. Saking cepatnya bergerak, sehingga tampak tujuh bayangan berkelebatan, sepertinya dia berubah menjadi tujuh orang menangkis serangan-serangan tujuh dewa itu. Menyaksikan gerakan Tem Senin, tujuh dewa cepat-cepat menyurut mundur dan tertegun. Kemudian si gendut. Saudara-saudara, jangan menyerang dulu. Biar aku bertanya sebentar padanya. Baik sahut enam dewa lainnya, kemudian semuanya diam di tempat. Tem Senin juga berhenti menyerang lalu berdiri tak bergeming di tempat, bagaikan sebuah gunung. Si gendut berkata sambil menatapnya tajam. Gerakanmu tadi, apakah yang telah menggemparkan kolong langit di masa silam, kuat sampai tidak bisa kuat lagi, yaitu Cip Set Sin Chiang, ilmu pukulan sakti tujuh gerakan? Luleng terheran-heran mendengar itu, karena si gendut mengatakan kuat sampai tidak bisa kuat lagi, itu amat membelingungkannya. Dia tidak bisa bertanya, hanya menunggu jawaban Tem Senin. Terdengar Tem Senin menghela nafas panjang. Di saat dia baru mau menjawab, mendadak terdengar derap kaki kuda, yang kian lama kian mendekat, kemudian terdengar suara seruan seorang anak gadis. Tujuh Dewa, kalian tujuh paman berada di situ. Tujuh Dewa tertegun mendengar seruan itu. Kemudian, salah seorang dari mereka berkata, Eh, si gadis liar dari Hwian Bun, mau apa dia kemari mencari kita? Si gendut segera menyaut. Tidak salah, kami bertujuh berada di sini. Sementara kuda itu sudah berada di dekat mereka. Tampak seorang gadis duduk di punggung kuda itu. Begitu sampai di luar kota, aku melihat tanda yang ditinggalkan paman, maka aku segera kemari, sungguh kebetulan sekali. Usai berkata begitu, gadis tersebut melesat ke hadapan tujuh Dewa dengan gerakan ringan dan amat indah. Si gendut langsung menegur sambil tertawa. Gadis busuk. Di kolong langit ini siapa yang tidak tahu Hwian Bun memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi? Kau ingin memamerkan ilmu ginkangmu di hadapan kami. Hati-hati aku akan menghajarmu. Gadis itu tertawa geli. Paman-paman lain, paman gendut ini begitu membuka mulut langsung mencaciku. Kalau dia sebal kepadaku, lebih baik aku pergi. Si sastrawan seci segera berkata, Ahang, jangan berkelakar lagi. Kau begitu tergesa-gesa kemari mencari kami, sebetulnya ada urusan apa? Gadis itu bukan orang lain, ternyata adalah Toan Bok Ang, murid kasayangan ketua Hwian Bun. Dia menengok ke sana kemari, akhirnya beradu pandang dengan Tem Senin dan Luleng. Luleng melihat gadis itu masih muda, tampak sebaya dengan dirinya. Wajahnya cantik sekali, ketika berbicara, wajahnya berseri-seri. Walau usia Luleng masih kecil, namun begitu melihat gadis itu, dia langsung terkesan baik. Toan Bok Ang menyaut. Tujuh paman, aku menerima perintah. Liok Chi Sian Sing mengundang kalian segera ke Bu Yei San, guruku telah meninggalkan Hwian San menuju Bu Yei San. Bukan main terkejutnya tujuh dewa, karena ketua Hwian Bun merupakan pendekar wanita tingkatan tua, si Walet Hijau Yok Kun Si. Kalau dihitung tingkatan, si Walet Hijau Yok Kun Si lebih tinggi setingkat dari tujuh dewa. Padahal sesungguhnya, Yok Kun Si sudah tidak menjabat sebagai ketua Hwian Bun, tapi delapan tahun lampau, Hwian Bun justru mengalami suatu kejadian, para murid generasi kedua dan ketua Hwian Bun masa itu binasa semua, maka si Walet Hijau Yok Kun Si kembali menjabat sebagai ketua. Semua muridnya sudah berusia lima puluhan, namun kejadian itu telah membinasakan semua muridnya, maka dia mulai menerima murid baru, Toan Bok Ang terpilih. Sebagai murid penutup, walau usia Toan Bok Ang masih kecil, tapi mempunyai dua tiga puluh kakak seperguruan mendampinginya, yang rata-rata berusia dua kali lipat dari usianya. Sedangkan Yok Kun Si sama sekali tidak mau mengungkit tentang kejadian lampau itu. Oleh karena itu, para kawan rimba persilatan, jarang sekali yang tahu tentang kejadian itu. Usia Yok Kun Si sudah delapan puluhan. Dia memiliki luakang dan ginkang yang teramat tinggi. Biasanya ada urusan apapun, hanya murid generasi ketiga yang pergi membereskannya. Kalau agak penting, barulah mengutus Toan Bok Ang, dia sendiri tidak pernah meninggalkan Tai Ling Huyansan. Tapi kini, Yok Kun Si justru berangkat ke Bu Yei San, maka dapat diketahui betapa seriusnya urusan itu. Mereka bertujuh terkejut bukan kepalang. Kemudian mereka membatin, apakah benar apa yang dikatakan Tem Sening tadi? Padahal asal-usul Tem Sening amat mencurigakan, namun tadi justru mengeluarkan ilmu Cip Set Sin Chiang. Ilmu Cip Set Sin Chiang, di kolong langit ini tiada orang yang bisa menggunakannya. Ilmu pukulan tersebut diciptakan oleh seorang aneh di masa lalu, berkekuatan lurus dan sesat. Tem Sening bisa menggunakan ilmu pukulan itu, tentunya mempunyai hubungan dengan orang aneh tersebut, yang telah sekian tahun tidak muncul dalam merimba persilatan. Tujuh orang itu diam, lama sekali barulah si gendut bertanya kepada Toan Bok Ang Ah Ang, mau apa gurumu ke Bu Yei San? Toan Bok Ang masih berusia muda, maka dia tidak tahu urusan begitu serius, sebaliknya malah merasa gembira karena ada keramaian. Wah! Kalian tujuh paman masih tidak tahu, guruku ke sana mau bertarung. Ohaha si sastrawan seci mengerutkan kening. Gadis liar, kenapa kau semakin tidak tahu urusan? Akan timbul banjir darah dalam merimba persilatan, kau malah merasa gembira sekali. Toan Bok Ang meletkan iidahnya kemudian menyaut. Paman ketiga, jangan membuat aku terkejut. Kalau punya kepandayan, boleh ke Bu Yei En San bertarung dengan para jago Gobi dan Tiam Chong Pai. Usai berkata, Toan Bok Ang tertawa cekikikan dan cepat-cepat mundur, seakan tahu si sastrawan seci pasti tidak akan melepaskannya. Tidak salah si sastrawan seci langsung membentak keras sambil menggerakkan pitnya. Tapi Toan Bok Ang sudah bersiap-siap maka ia cepat-cepat berkelit dan meloncat ke punggung kudanya. Toan Bok Ang tertawa sambil memandang si sastrawan seci seraya berkata, Paman-paman, aku telah menyampaikan. Sampai jumpa kembali di Bu Yei En San, aku masih mau pergi cari Hwe Hang Siankou. Suaranya belum lenyap tapi kudanya telah meluncur laksana kilat. Di saat bersamaan, Tem Senin membuka mulut. Hwe Hang Siankou sedang merawat lukanya di kota Bok Bebei kesanalah kalau kau mau mencari dia. Suara Tem Senin tidak begitu keras, sedangkan kuda itu berpacu laksana kilat. Suara Tem Senin berhenti, kuda itu sudah berlari sejauh satu mil. Namun ucapan Tem Senin, gadis itu justru mendengarnya dengan jelas, seakan mendengar ucapan orang dalam jarak dekat. Toan Bok Ang adalah murid Handal Siwalet Hijau Yokun Sih, tentunya amat berpengetahuan. Begitu mendengar suara itu, terkejutlah hatinya karena suara itu kedengaran asing sekali, bukan berasal dari mulut tujuh dewa. Sudah pasti bukan anak remaja yang diperahu yang mengucapkannya, melainkan adalah orang yang memakai kain penutup muka. Tadi ketika saling beraduk pandang, sepasang matu orang itu bersinar biasa, tak disangka dia berkepandaian begitu tinggi. Toan Bok Ang terus berpikir, tapi tidak berhenti sama sekali, terus menuju ke kota Bok Bebe untuk mencari Hwee Hang Siankou. Setelah Toan Bok Ang pergi, Tem Senin berjalan mondar-mandir sejenak lalu berkata, Kalau kalian bertujuh ke Bu Ye Isan, jangan lupa apa yang kukatakan tadi. Si gendut berkata, Seandainya kami tidak kesana Tem Senin tertawa, Liok Chi Sian Sing dan lainnya akan diserang, tentunya. Kalian bertujuh tidak akan tinggal diam. Sudah pasti kalian akan kesana, maka tidak perlu mengatakan begitu. Si buku besi menyahut dengan lantang. Perkataan yang tepat. Usai si buku besi berkata, Badan Tem Senin bergerak lalu tahu-tahu sudah berada, di kejauhan enam depaan, tujuh dewa segera berseru. Sobat Tem jangan pergi dulu, kami masih ingin menanyakan sesuatu. Badan Tem Senin terus bergerak sehingga bertambah jauh, namun suara sahutannya terdengar jelas sekali. Kalian bertujuh tidak perlu bertanya lagi. Kalian berangkatlah kesana, dan ajaklah luleng. Asal luleng muncul di sana, situasi di sana tentu berubah damai. Kita akan berjumpa di Bu Yei San. Suaranya sirna, orangnya pun sudah tidak kelihatan lagi. Tujuh dewa saling memandang, lama sekali barulah mereka bertujuh melesat ke perahu. Berselang beberapa saat, barulah si gendut membuka mulut. Dengar-dengar tidak ada orang lain yang bisa menggunakan ilmu Citsetsin Chiang, kecuali dia, sedangkan dia tidak punya murid. Orang itu pakai kain penutup muka, bisa menggunakan ilmu Citsetsin Chiang, apakah? Yang lain sudah tahu apa yang akan dikatakannya, yakni apakah Tem Senin adalah orang aneh yang 20 tahun lalu menciptakan ilmu Citsetsin Chiang itu. Kalau benar orang yang memakai penutup muka, adalah. Orang aneh itu, memang sungguh mengejutkan. Si buku besi segera berkata, kini kita tidak perlu menduga siapa orang itu, sebaiknya kita berunding dulu arah tujuan kita. Si sastrawan Citsi menyaut. Tentunya kita harus ke Bu Yei San. Kawan baik punya kesusahan, bagaimana mungkin kita tinggal diam di telaga ini? Si gendut pemimpin tujuh dewa itu, tampak termenung, lama sekali barulah membuka mulut. Tentu harus ke sana. Begitu kita sampai, pertikaian kedua pihak itu akan menjadi jernih. Berkata sampai di situ, si gendut berpaling untuk memandang Luleng. Bocah, bersediakah kau ikut kami ke Bu Yei San? Tanyanya. Luleng segera menjawab. Tentu bersedia. Ibuku telah binasa, sedangkan musuh berada di Bu Yei San. Bagaimana aku tidak ke sana? Ketika dia mengatakan, ibuku telah binasa sepasang matanya langsung berapi-api. Itu tidak terlepas dari metu, tujuh dewa. Diam-diam mereka bertujuh menghela nafas panjang. Mereka tahu bahwa urusan itu sudah membengkak besar, tentunya sulit sekali diperkecil lagi. Hanya saja ada seseorang yang khawatir tidak akan terjadi kekacauan. Sebetulnya siapa dia? Apakah benar dia adalah Liu Qi Xian Xing, kawan akrab mereka itu? Akan tetapi, mereka bertujuh tahu jelas, bagaimana sifat dan karakter Liu Qi Xian Xing, hambar terhadap urusan apapun dan sama sekali tidak berambisi. Sudah jelas tidak akan melakukan semua itu, namun Tem Senin justru menunjuk dia. Perasaan mereka bertujuh tercekam. Berselang sesaat, si buku besi berkata dengan suara rendah. Saudara sekalian, tadi kita sudah menyatakan ingin menerima bocah ini sebagai murid, maka kita tidak boleh menelan ucapan itu. Si gendut manggut-manggut, kemudian berkata kepada Luleng. Bocah, kau setuju? Mendengar pertanyaan itu Luleng malah tertegun. Dalam hati dia memang setuju, karena tujuh dewa itu masing-masing berkepandaian amat tinggi. Mengangkat mereka bertujuh sebagai guru, tentunya akan memiliki berbagai macam ilmu silap tingkat tinggi, itu merupakan kemujuran bagi dirinya. Akan tetapi, ayahnya justru bermusuhan dengan Liu Qi Xian Xing, sedangkan tujuh dewa adalah kawan akrabnya. Sebelum urusan itu jernih, bagaimana mungkin mengangkat mereka bertujuh sebagai guru? Ketika Luleng sedang berpikir, si buku besi malah menjadi tidak sabaran dan segera bertanya. Bocah, apakah kau tidak setuju? Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Sahut Luleng cepat tapi sebelum mendapat persetujuan dari ayahku, aku tidak berani mengatakan setuju. Si buku besi tertawa. Aku tahu dan mengerti maksudmu. Berhubung ayahmu pergi mencari Liu Qi Xian Xing untuk membuat perhitungan, lagi pula kami bertujuh punya hubungan baik dengan Liu Qi Xian Xing, maka kau tidak setuju. Ya, kan? Luleng menghela nafas panjang, karena merasa bahwa dalam rimba persilatan sering terjadi peristiwa bunuh-membunuh serta budi dan dendam, itu sungguh menakutkan. Benar apa yang Ciam Puei katakan? Aku memang sedang memikirkan masalah itu. Si buku besi tertawa gelak. Hahaha. Kenapa kau justru takut? Kesalahpahaman antara ayahmu dengan Liu Qi Xian Xing justru timbul karena dirimu. Begitu ayahmu melihatmu, kesalahpahaman itu pasti akan sirna. Tidak akan ada urusan apapun lagi, kau tidak perlu takut. Begitu Luleng mendengar perkataan itu, giranglah hatinya dan segera berkata, Tujuh guru semua, murid memberi hormat. Luleng berlutut di hadapan mereka semua. Betapa gembiranya tujuh dewa. Mereka bertujuh punya pandangan tajam, bahwa Luleng merupakan sebuah batu mustika yang belum diasah. Apabila Luleng menjadi murid mereka, tentunya akan mengharumkan sekaligus mengangkat nama mereka. Bagus, bagus si gendut tertawa. Kita harus segera berangkat ke Bu Yei San, harus melakukan perjalanan siang malam, agar cepat tiba di sana. Luleng memang ingin sekali bertemu ayahnya, maka langsung mengangguk. Kemudian mereka berdelapan. Berangkat menuju arah Tenggara. Hanya satu malam, mereka telah melakukan perjalanan tujuh delapan puluh mil ketika berada di jalan besar, hari pun sudah mulai terang. Di pinggir jalan itu terdapat sebuah kedai teh. Tampak seorang berbadan gemuk memikul sebuah pikulan batu yang beratnya tiga empat ratus kati, berjalan tergesa-gesa. Sedangkan mereka berdelapan ke kedai teh itu. Ketika melihat orang itu, tujuh dewa tertawa. Si gemuk segera berpaling dan begitu melihat mereka bertujuh, dia tampak gembira sekali. Kalian bertujuh, kok berada di sini? Tanyanya bernada heran. Si buku besi menyaut. Saudara Yeu, kau jangan pergi. Malam ini kami bertujuh pasti tidak akan melepaskanmu. Si gemuk itu adalah ketua Taichibun, si dewa gemuk Yeu Laopun. Dia tertawa-tawa sambil menghampiri mereka. Kenapa kalian tidak akan melepaskanku si buku besi segera menyaut? Setiap orang tahu, Lotoa, saudara tertua, kami adalah si gendut, tapi kau justru lebih gemuk, itu sebabnya kau harus mampus. Yeu Laopun tertawa gelak, sehingga daging disikujur badannya bergerak-gerak. Ketika dia baru mau membuka mulut, mendadak melihat luleng membuat sepasang matanya berbinar-binar. Badannya yang gemuk itu bergerak, tahu-tahu sudah menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan luleng. Jangan melihat badannya begitu gemuk, tapi ketika bergerak justru gesit sekali. Luleng tidak sempat berkelit, maka lengannya tercengkeram oleh Yeu Laopun. Luleng meronta-ronta, tapi tak dapat melepaskan cengkeraman itu. Si buku besi segera membentak. Dia kelihatan tidak gusar tapi gusar. Saudara gemuk, cepat lepaskan anak itu. Yeu Laopun melototisi buku besi Chiautong, lalu menjulurkan tangan yang lain untuk menarik kursi yang diduduki luleng. Di saat bersamaan, tangan yang sebelah justru telah berada di atas kepala luleng. Tujuh dewa menganggapnya bergurau, sebab kedua belah pihak punya hubungan yang baik. Mereka juga dari golongan lurus, yang selama itu tidak pernah terjadi bentrokan. Kini menyaksikannya begitu turun tangan, langsung sebelah tangannya menekan upun-ubun luleng, membuat mereka bertujuh menjadi tertegun. Mereka tahu bahwa ilmu yang dilatih Yeu Laopun adalah hawa murni Taichi yang amat lihai. Jangankan luleng, salah satu dari tujuh dewa pun kalau bagian berbahaya dikuasai Yeu Laopun, pasti akan celaka. Si buku besi langsung membentak. Yeu gemuk, kau mau apa? Yeu Laopun tidak menyahut, melainkan bertanya kepada luleng. Bocah, kau bermargalu? Ubun-ubun luleng tertekan, itu membuatnya tak berpenaga sama sekali, bahkan nyaris tak mampu bersuara. Sikap Yeu Laopun begitu kasar, menyebabkannya menjadi gusar sekali. Tidak salah, aku bermargalu. Cepat lepaskan tanganmu sahutnya sambil melotot. Yeu Laopun tertawa gelap, sehingga daging di badannya ikut bergerak. Hahaha. Sungguh kebetulan sekali, tidak sia-sia aku kesana kemari. Si sastrawan seci tertawa dingin. Yeu gemuk, apa maksud perkataanmu? Yeu Laopun tetap tertawa. Kalian bertujuh, tidak usah berpura-pura lagi. Walau kita bukan dari golongan hitam, namun siapa yang melihat pasti ada bagiannya. Betapa gusarnya tujuh dewa. Tadi dikarenakan kurang berhati-hati, sehingga luleng jatuh ke tangannya, itu membuat mereka tidak berani bertindak sembarangan. Saudara gemuk tanya si buku besi gusar kau sedang kentut apa? Yeu Laopun menggeleng-gelengkan kepala seraya menyaut. Kentutku sungguh bau. Sungguh bau sekali sahutannya seakan bergurau, namun sikapnya tampak bersungguh-sungguh, itu membuat tujuh dewa terheran-heran. Seandainya dia dari golongan hitam, justru gampang menghadapinya, tapi dia dari golongan putih, lagi pula adalah ketua Taichi Bun. Si sastrawan seci memandang ke enam saudaranya. Kemudian berkata kepada Yeu Laopun. Yeu gemuk, kami tidak punya waktu untuk omong kosong, sebetulnya kau mau apa, katakan saja. Aku melihat anak ini, kelihatannya amat cerdas. Lagi pula dia adalah putra Lusinkong. Wajahnya mirip payahnya, maka aku ingin membawanya pergi jalan-jalan kemana-mana, guna menambah pengalamannya, sahut Yeu Laopun sungguh-sungguh. Si sastrawan menahan kegusaran seraya berkata, itu tidak bisa. Dia telah mengangkat kami sebagai guru, bagaimana mungkin ikut kau pergi jalan-jalan? Air muka Yeu Laopun tampak berubah, kemudian berseri-seri. Reputasi kalian bertujuh dalam rimba persilatan cukup baik dan harum, namun apakah itu cuma kosong belaka? Si sastrawan seci membentak. Yeu gemuk, kenapa kau omong sembarangan Yeu Laopun tertawa ha-ha-hai-hai, lalu menyaut. Tak heran kalian bertujuh semuanya menaruh perhatian kepada bocah ini. Kini tujuh dewa sudah sedikit paham, urusan apa yang dimaksudkan Yeu Laopun. Mereka bertujuh diam, tapi justru mendekatinya. Sebelah kaki Yeu Laopun menginjak pikulan batu, kemudian dia tertawa dingin seraya berkata, Kalian bertujuh jangan bergerak sembarangan kemudian melanjutkan menurut aku, kalian bertiga bukan melihat bakat bocah ini, melainkan melihat dirinya yang akan menguntungkan kalian dari Lusin Kong. Mendengar sindiran itu, wajah tujuh dewa langsung berubah. Mereka bertujuh berpikir, seandainya satu lawan satu, belum tentu mereka akan kalah, apalagi kini mereka bertujuh, kenapa harus khawatir dia membawa pergi luleng? Karena itu, si sastrawan seci tertawa dingin. Yeu gemuk, kau adalah ketua sebuah partai. Kenapa mencetuskan ucapan yang begitu tak tahu malu? Yeu Laopun tertawa gelak. Hahaha. Sama-sama. Plak. Mendadak si sastrawan memukul meja, kemudian menegaskan. Yeu gemuk, Cepatlah kau lepaskan anak itu, kami tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang yang tak tahu malu. Yeu Laopun seakan tidak mendengar apa yang dikatakan si sastrawan seci. Kelihatannya dia sedang mendengarkan suatu suara dengan penuh perhatian. Di saat itulah terdengar derap kaki kuda di tempat jauh, kian lama kian bertambah dekat. Seketika juga Yeu Laopun tertawa dingin. Yang lain sudah mendengar suara derap kaki kuda itu, namun itu adalah jalan besar, tentunya ada kereta kuda maupun orang yang menunggang kuda melewati jalan besar itu, maka tidak perlu merasa heran. Berselang sesaat, Yeu Laopun bertanya sepatah demi sepatah. Kalau aku tidak mau melepaskannya. Usai bertanya, mendadak dia mengeluarkan siulan panjang. Apa yang dilatihnya selama itu adalah hawa murni Taichi, merupakan ilmu weokang yang amat tinggi. Suara siulannya bergema jauh sekali. Belum juga suara siulannya lenyap, sudah tampak empat lima ekor kuda berlari ke sana. Di saat bersamaan, si buku besi Chiautong bangkit berdiri, sambil menuding Yeu Laopun seraya membentak. Kau tidak memberi muka kepada kami, aku lihat kau pun percuma hidup di dunia. Yeu Laopun tertawa. Oh ya? Di saat itu pula mendadak dia mendorong pikulan batunya, yang beratnya hampir 400 kati. Terdengar suara menderu-deru mengarah tujuh dewa. Bersamaan itu, dia pun berseru. Sambut, jangan berhenti. Tangannya bergerak, tahu-tahu luleng telah terlempar keluar. Kebetulan beberapa ekor kuda sudah berada di situ, dan lemparan itu justru ke arah sana. Guru salah seorang penunggang kuda itu berteriak. Yang lain segera membentak. Teriak apa? Guru menyuruh kita menyambut dan pergi. Kau tidak dengar. Kini tujuh dewa tersadar, bahwa Yeu Laopun sudah tahu bahwa beberapa muridnya akan melewati jalan besar itu, maka dia terus mengulur waktu hingga murid-muridnya itu muncul. Sementara pikulan batu itu menderu-deru ke arah tujuh dewa, membuat mereka bertujuh terpaksa mundur. Di saat mereka mundur, Yeu Laopun cepat-cepat menyambut pikulan batu itu, lalu mengeluarkan jurus mentian sing tahu, langit penuh bintang. Begitu jurus tersebut dikeluarkan, terdengarlah suara yang menderu-deru. Sedangkan tujuh dewa yang melangkah mundur itu, di saat bersamaan, mereka pun melancarkan sebuah pukulan ke arah Yeu Laopun. Belum terdengar suara benturan, Yeu Laopun termundur-mundur tiga langkah. Dia tahu jelas, dia seorang diri tidak akan mampu melawan tujuh dewa, tujuannya hanya merebut luleng. Ternyata dia pun menerima sepucuk surat yang sama, sehingga membuatnya percaya, bahwa barang kawalan Tianhao Lusinkong merupakan barang mustika yang diimpikan setiap kaum rimba persilatan. Oleh karena itu, dia pun menghendaki barang tersebut. Ketika melihat luleng, timbul pula suatu ide dalam hatinya, dia harus menggunakan luleng untuk memaksa Lusinkong agar menyerahkan barang kawalannya itu. Sesungguhnya Yeu Laopun, bukanlah orang yang tak tahu malu. Hanya saja dia amat berambisi, sehingga bertindak begitu. Lagi pula Taichibun terus merosot, bahkan Tianboksan, tempat markas Taichibun, sebagian besar telah dikuasai Kim Kutlo. Oleh karena itu, dia amat berambisi mengorbitkan nama partainya. Kini ada kesempatan tersebut, tentunya dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Ketika melihat beberapa muridnya telah melarikan luleng, maka dia pun melesat pergi. Begitu melihat Yeu Laopun mau kabur, bagaimana? Mungkin mereka bertujuh membiarkannya? Mereka langsung melesat pergi mengejarnya. Justru di saat bersamaan, mendadak terjadi perubahan besar. Ketika Yeu Laopun melempar luleng, sekaligus pula menotok jalan darah hukenghiatnya, maka luleng tak dapat bergerak sama sekali. Dua murid Yeu Laopun menyambutnya, lalu melarikannya. Ketika Yeu Laopun dan tujuh dewa berada di jalan besar itu, beberapa murid Taichibun itu telah memacu kudanya empat lima puluh di pajauhnya. Namun di saat bersamaan, di jalan besar tampak seorang tua mengejar kuda-kuda itu. Dia berkelebat bagaikan segulung asap, tak lama sudah berhasil mengejar mereka. Menyusul terdengar dua kali jeritan yang menyayat hati, kemudian terlihat dua orang roboh dari punggung kuda. Betapa terkejut Yeu Laopun menyaksikan kejadian itu, dan dia langsung melesat ke depan. Dia melesat sambil berteriak-teriak, kelihatannya amat terperanjat dan penasaran. Siapa kau? Jangan pergi, bertemu si gemuk dulu menyaksikan itu, tujuh dewa saling memandang. Kemudian mereka bertujuh pun melesat ke depan. Yeu Laopun dan tujuh dewa tergolong orang kelas satu dalam merimba persilatan. Maka begitu mereka melesat, cepatnya laksana kilat. Akan tetapi, walau mereka bergerak cepat, orang yang di depan jauh lebih cepat, sehingga yang tampak hanya segulung bayangan hitam berkelebat. Seketika terdengar lagi suara jeritan yang menyayat hati. Kelima murid Taichi Bun, sudah roboh dari kuda masing-masing. Sedangkan bayangan hitam itu, segera menyambar luleng sekaligus meloncat ke atas punggung kuda. Seketika juga kuda itu berlari pergi secepat kilat. Setelah kedelapan orang itu sampai di tempat kejadian, kuda itu sudah jauh sekali, sehingga yang tampak hanya sebuah titik hitam di kejauhan. Mereka tahu bahwa diri mereka tidak mungkin bisa menyusul, maka si buku besi Chiautong gusar sekali dan langsung mencaci. Kau sungguh tak tahu malu. Lihatlah apa yang kau peroleh sekarang. Ye Ulao pun tidak menyahut, hanya memandang kelima muridnya, yang semuanya telah binasa dengan tulang remuk. Ye Ulao pun tahu jelas, bahwa kelima muridnya itu walau tidak tergolong kelas satu, namun kepandaian mereka cukup lumayan. Kini dalam waktu sekejap semuanya sudah binasa, itu membuatnya termangu-mangu. Tujuh Dewa pun sudah melihat kejadian itu. Si sastrawan seci, menjinjing salah satu mayat itu, lalu dilihatnya dengan penuh perhatian. Kemudian terdengar suara buk, dia telah melepaskan mayat itu seraya berkata, Saudara sekalian, kita harus segera pergi mengejarnya si buku besi bertanya. Mungkinkah kita dapat menyusulnya? Punya nama dan marga, bagaimana mungkin tak dapat menyusulnya sahut si sastrawan seci. Begitu mendengar ucapan itu, si gemuk Ye Ulao pun cepat-cepat bertanya. Selosem, siapa orang itu? Kau sudah mengenalinya si sastrawan mengeluarkan suara hidung, lalu menyaut. Hektometer. Tentu aku mengenalinya. Kau juga ingin pergi mengejarnya? Saat ini, Ye Ulao pun amat gelusar dan penasaran. Dia sama sekali tidak menduga bahwa akan terjadi perubahan seperti itu. Daging yang sudah berada di mulutnya, masih dapat direbut orang, bahkan kelima murid handalnya pun menjadi korban, sekaligus dia pun meninggalkan nama busuk pula. Setelah berpikir sejenak, barulah dia menyaut. Tentunya aku mau pergi mengejarnya si sastrawan memberitahukan. Kelima orang itu, semuanya binasa terpukul Im Si Chiang. Ye Ulao pun tertegun dan bertanya. Apakah yang turun tangan tadi si Nabi Setan Sengling? Mungkin bukan dia, sahut si sastrawan secitapi salah satu anaknya. Ye Ulao pun tampak tidak percaya. Omong kosong. Kita semua bukan gentong nasi. Tentu orang itu si Setan Sengling katanya dengan gusar. Tujuh Dewa merasa gelit tapi juga heran, karena urusan telah menjadi begini, tapi Ye Ulao pun masih berdebat. Kalau kau mau, kejarlah sampai di Pak Bong San. Kami sudah mau pamit lho kata si buku besi Chiautong dengan nada dingin. Sesungguhnya Ye Ulao pun merasa malu sekali, karena dia tahu jelas, kalau saat ini bertemu si Setan Sengling, belum tentu dia mampu melawannya, maka bagaimana mungkin dia ke Pak Bong San merebut luleng? Setelah berpikir sejenak, dia pun tertawa dingin. Apakah kalian merasa ikhlas? Murid sendiri jatuh ke tangan si iblis itu? Si sastrawan menyahut dengan dingin. Tidak salah. Kami bertujuh memang tak bernyali dan tak tahu malu. Kau boleh menyiarkannya dalam rimba persilatan. Ye Ulao pun tahu bahwa si sastrawan seci sedang menyindirnya, sehingga membuatnya merasa malu sekali. Baik. Mari kita lihat. Badannya bergerak, ternyata dia telah melesat pergi. Dalam hati tujuh Dewa, amat membenci Ye Ulao pun. Luleng bisa jatuh ke tangan si datuk sesat sengling, itu gara-gara si gemuk. Kedai teh itu telah rusak berat. Pemiliknya terus-menerus berkeluh kesah karena itu. Sementara hari pun sudah siang. Tampak beberapa orang mendekati pemilik kedai dan bertanya ini itu. Tujuh Dewa tidak mau dijadikan bahan pembicaraan, maka segera merogoh ke dalam bajunya mengambil. Beberapa ta'al perak, lalu dilemparkannya ke atas meja, dan mereka langsung pergi. Mereka terus berjalan sambil berunding. Luleng telah berada di tangan si datuk sesat sengling, namun pasti akan selamat. Si datuk sesat itu turun tangan, tujuannya sama seperti Ye Ulao pun, dia pasti tahu Lusinkong berangkat ke Bu Ye I San, lebih baik kita sampai duluan, bisa melihat situasi di sana kata sastrawan seci. Yang lain mengangguk tanda setuju, kemudian mereka bertujuh berangkat ke Bu Ye I San OOD, wo-wo-wo. Kini kita mengikuti perjalanan Toan Bok Ang, murid Handal Hwi An Bun. Hari itu dia menerima perintah dari si Walet Hijau Yokun Si, gurunya. Sebetulnya dia ingin mencegat Lusinkong suami istri untuk merebut kotak kayu itu. Tapi orang yang ingin merebut kotak kayu itu, terdiri dari golongan hitam dan putih, dan rata-rata berkepandaian amat tinggi pula, maka membuatnya tidak berani sembarangan turun tangan. Lagi pula Lusinkong suami istri, juga berkepandaian amat tinggi, maka Toan Bok Ang merasa dirinya bukan lawan mereka berdua. Hari itu di rumah penginapan, Toan Bok Ang bertemu dengan Ye U La Opun. Kebetulan jalan darah Toan Bok Ang ditotok oleh sebonet Niu. Setelah Lusinkong suami istri pergi, Ye U La Opun segera membebaskan jalan darah Toan Bok Ang yang tertotok itu, karena Ta Ichi Bun dan Hwi An Bun punya hubungan baik. Betapa gusarnya Toan Bok Ang, tapi dia tahu jelas dirinya bukan lawan Lusinkong suami istri, lagi pula. Masih harus melaksanakan perintah gurunya, maka melanjutkan perjalanan ke Suceo untuk melihat-lihat situasi di sana. Ketika hampir tiba di Suceo, mendadak melihat dua murid keponakannya yang berusia empat puluhan, namun tingkatan Toan Bok Ang lebih tinggi. Kedua wanita itu justru sedang mencarinya, maka begitu bertemu Toan Bok Ang, mereka langsung memberitahukan bahwa akan ada urusan besar di Bu Ye I San. Ketua Hwi An Bun, Ye Kun Si sudah turun gunung menuju Bu Ye I San. Toan Bok Ang disuruh mencari tujuh dewa dan Hwi Ehang Sianko dan undang mereka agar segera datang di Bu Ye I San. Oleh karena itu, Toan Bok Ang segera pergi mencari mereka. Padahal jejak tujuh dewa tidak menentu. Tapi sampai di manapun mereka bertujuh pasti meninggalkan suatu tanda. Ketika Toan Bok Ang berada di luar kota Suceo, melihat tanda tersebut, sehingga berhasil mencari jejak mereka. Di saat mendengar Hwi Ehang Sianko berada di kota Bok Bebe merawat lukanya, Toan Bok Ang tertegun. Karena Hwi Ehang Sianko berkepandaian amat tinggi, terutama senjatanya, lihat Hwi Eh Soh Simelun, yang sungguh luar biasa. Lalu bagaimana Hwi Ehang Sianko bisa terluka? Dia memacu kudanya sambil berpikir, kota Bok Bebe berada di kaki gunung. Berselang beberapa saat, dia sudah tiba di kota tersebut. Meskipun Toan Bok Ang merupakan gadis yang suka menimbulkan urusan, namun peraturan Hwi Yan Bun amat ketat, maka membuatnya tidak berani sembarangan. Berbuat, sebab akan mendapat hukuman berat. Maka, ketika berada di pintu kota Bok Bey, dia menarik tali les agar kudanya berjalan perlahan. Justru di saat itulah, tiba-tiba terdengar suara kereta kuda, yang berjalan keluar dari dalam kota. Begitu melihat kereta kuda itu, terbelalaklah metu, Toan Bok Ang, karena kereta kuda itu amat indah dan mewah, dihiasi dengan berbagai macam permata sehingga tampak gemerlapan. Tampak si kusir terngantuk-ngantuk di tempat duduknya, membiarkan kuda itu berjalan perlahan. Setelah melihat sejenak, Toan Bok Ang menganggap bahwa kereta kuda itu milik pembesar, namun terasa aneh pula. Setelah kereta mewah itu berlalu, barulah dia melanjutkan perjalanan memasuki kota tersebut. Akan tetapi, mendadak terdengar teriakan aneh yang berasal dari pintu kota itu. Tampak sosok bayangan menerjang keluar dengan sempoyongan, tapi gerakannya cepat sekali. Ketika mendengar teriakan itu, dalam hati Toan Bok Ang tertegun, sebab suara itu membuatnya merinding. Yang membuatnya tertegun, yakni gerakan orang itu memergunakan semacam ilmu ginkang, seperti yang pernah dipelajarinya, pertanda orang itu dari Huian Bun. Toan Bok Ang langsung menyapanya, dan orang itu tampak seperti gila menerjang ke arahnya, namun terjatuh lagi beberapa kali. Terakhir kalinya orang itu menjelat ke atas setinggi beberapa depa, lalu terjatuh. Gerakannya yang terakhir itu justru gerakan Chiaoyun Si Hoan, gumpalan awan berputar balik. Jelas itu adalah ilmu peringan tubuh Huian Bun. Ilmu itu tidak mungkin diwariskan kepada orang luar. Karena itu, orang tersebut pasti punya hubungan erat dengan Huian Bun, maka Toan Bok Ang cepat-cepat menghampirinya. Toan Bok Ang menegasi orang itu, rambutnya awut-awutan, mukanya berlumuran darah. Dia tergeletak di tanah dengan nafas memburu. Kau! Toan Bok Ang baru mencetuskan satu perkataan. Mendadak orang itu menolahkan kepalanya, sehingga membuat Toan Bok Ang berteriak tak tertahan. Haaah! Walau muka orang itu berlumuran darah, namun sepasang matanya bersinar garang. Lagipula begitu menoleh, dia langsung menyerang Toan Bok Ang dengan lima jarinya yang menyerupai cakar, mengarah bagian dada Toan Bok Ang gadis itu tak menduga sama sekali. Padahal dia bermaksud baik mendekati orang itu, namun orang tersebut malah menyerangnya. Untung dia cepat berkelit, maka dapat lolos dari serangan orang itu. Eh orang itu tampak terkejut ketika menyaksikan gerakan Toan Bok Ang kau dari Hwian Bun, murid generasi keberapa. Aku murid Yok Hun sih, sahut Toan Bok Ang memberitahukan, karena dia tahu orang itu pasti punya hubungan dengan perguruannya. Oh orang itu bangun duduk seraya berkata, tujuh tahun yang lalu, kun sih menerima seorang murid penutup. Bernama Toan Bok Ang, apakah tahu? Ya Toan Bok Ang mengangguk bolahkah aku tahu siapa ciampu eh? Orang itu tidak menyahut, melainkan mendongakan kepala memandang ke depan. Toan Bok Ang juga ikut memandang ke depan. Tampak kereta mewah itu sudah jauh sekali, dan orang itu menghela nafas panjang. Baik-baikah gurumu. Aku, Hwe Hang Siankou. Betapa girangnya Toan Bok Ang ketika mendengar ucapan itu. Siankou, aku justru sedang mencarimu, katanya cepat. Ada urusan apa kau mencari ku tanya Hwe Hang Siankou. Toan Bok Ang memberitahukan dan Hwe Hang Siankou mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menghela nafas panjang. Kini aku terluka berat, bagaimana mungkin bisa pergi ke Buye Isan? Toan Bok Ang segera bertanya. Hwe Hang Siankou, siapa yang melukaimu? Hwe Hang Siankou mendengus. Hektometer. Yang melukaiku adalah orang yang di kereta mewah itu. Tapi kini dia sudah pergi jauh, tak usah diungkit lagi. Hah seru Toan Bok Ang tak tertahan kalau aku tahu, pasti aku menghalangi kereta mewah itu. Hwe Hang Siankou tertawa dingin. Kalaupun gurumu yang kemari, juga belum tentu dapat menghalangi kereta mewah itu. Toan Bok Ang tertegun dan bertanya. Sebetulnya siapa yang berada di dalam kereta mewah itu? Hwe Hang Siankou menyahut dengan kening berkerut-kerut. Mereka cukup banyak. Sebelumnya aku sudah terluka, maka tidak dapat melihat dengan jelas siapa mereka. Tapi aku tahu salah seorang dari mereka adalah Lio Chi Sian Sing. Toan Bok Ang terkejut mendengar ucapan itu. Itu, itu bagaimana mungkin? Lio Chi Sian Sing punya urusan besar di Bu Yei San, bagaimana mungkin dia menimbulkan urusan di sini? Hwe Hang Siankou beradat keras dan emosional. Apa yang dikatakannya tidak boleh ada orang mendebatnya. Oleh karena itu, dia membentak gusar. Aku melihat dengan jelas sekali, salah seorang dari mereka menjulur tangannya keluar, jarinya berjumlah enam. Lagi pula di dalam kereta mewah itu terdengar suara harpa. Dia pasti Lio Chi Sian Sing, tidak mungkin orang lain. Toan Bok Ang tahu, Hwe Hang Siankou setingkat dengan burunya, maka dia tidak berani bersuara lagi. Sedangkan Hwe Hang Siankou melanjutkan. Kau datang dari Hwe Yansan, apakah di tengah jalan bertemu muridku, putri si pecut emas Honsan? Toan Bok Ang menggelengkan kepala. Tidak. Aku meninggalkan Hwe Yansan sudah setengah bulan lebih. Hwe Hang Siankou menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Ternyata begitu. Sudah setengah bulan lebih. Sudah setengah bulan lebih. Ternyata Hwe Hang Siankou teringat kembali setengah bulan yang telah lalu, setiap malam Hong Giok siapasti datang di menara HOU Yok untuk belajar ilmu silat kepadanya. Tidak taunya setengah bulan kemudian, justru terjadi berbagai macam perubahan. Toan Bok Ang tidak tahu itu, maka dia diam saja. Berselang beberapa saat kemudian barulah ia berkata, Siankou, guruku telah berangkat ke Bu Ye Isan, urusan ini justru Liyok Chi Sian Sing yang melakukannya. Aku akan mengurusi Siankou, mari kita berangkat ke Bu Ye Isan. Apa yang dikatakan Toan Bok Ang, memang sesuai dengan adat Hwe Hang Siankou, maka dia tertawa seraya berkata, Pantas kunsi begitu menyayangimu, ternyata kau begitu baik dan penuh pengertian. Oh ya, kau membawa obat luka perguruanmu, yakni Yan Feng Tan, pil sayap walet. Ada Toan Bok Ang mengangguk. Berilah aku empat butir, kata Hwe Hang Siankou. Toan Bok Ang tersenyum. Kebetulan sekali, aku membawa empat butir Hwe Hang Siankou manggut-manggut. Tentunya aku tahu jelas mengenai adat gurumu. Dia memperbolehkanmu membawa empat butir pil sayap walet, karena kau murid kesayangannya. Kalau tidak, sebutir pun kau tidak mungkin bisa membawa. Toan Bok Ang tertawa kecil. Siankou dan guruku merupakan kawan akrab, tentunya tahu akan adat guruku. Sembari berkata, Toan Bok Ang mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu diberikan kepada Hwe Hang Siankou. Hwe Hang Siankou menerima kotak kecil itu seraya berkata, Legakanlah hatimu, kalau gurumu memarahimu, aku yang akan bertanggung jawab. Aku tidak akan secara cuma-cuma memakai obatmu itu, dan kelak aku pasti membalas kebaikanmu ini. Obat Pian Feng Tan merupakan obat rahasia Huian Bun, dan tergolong obat mujarab yang tak ternilai harganya. Yang membuat obat tersebut adalah guru Yok Hun Sih, menggunakan berbagai macam ramuan, termasuk Hyat Yan, walet berdarah, yang hidup di Laut Selatan. Ketika menangkap Hyat Yan, salah seorang kakak seperguruan Yok Hun Sih terpeleset ke Lem Hai, sehingga mati tenggelam di Laut itu. Oleh karena itu, betapa berharganya obat Yan Feng Tan tersebut. To'an Bok Ang langsung memberikan obat itu kepada Hwe Hang Siang Kou, itu pertanda dia berhati lapang. Karena itu, Hwe Hang Siang Kou merasa berterima kasih sekali. Maka dia membalas kebaikan To'an Bok Ang bahkan menyelamatkan nyawanya. Itu adalah kejadian. Kelak. To'an Bok Ang tertawa. Hanya beberapa butir obat, Siang Kou tidak perlu membalas kebaikan ini. Hwe Hang Siang Kou juga tertawa. Kau tidak usah berpura-pura berhati lapang, aku tahu betapa berharganya obat itu. Namun kini, aku tidak bisa tidak harus memakainya karena aku terluka parah. Legakanlah hatimu, aku tidak akan ingkar janji. Usai berkata begitu, Hwe Hang Siang Kou membuka sebuah kotak kecil dan seketika terciumlah bau darah yang amat menusuk hidung. Hwe Hang Siang Kou terus memandang obat itu, lama sekali barulah menelannya. Tak lama setelah menelan keempat butir obat itu, nafasnya mulai normal kembali, dan dia segera duduk bersilah untuk menghimpun hawa murninya. To'an Bok Ang menjaga di sampingnya, kemudian berselang beberapa saat sekujur badan Hwe Hang Siang Kou mengeluarkan uap. To'an Bok Ang tahu bahwa obat itu mulai bekerja di dalam tubuh Hwe Hang Siang Kou. Dia amat girang dan yakin, tidak lama lagi luka Hwe Hang Siang Kou pasti sembuh. Dia menunggu dengan sabar. Tak seberapa lama, Hwe Hang Siang Kou membuka matanya, lalu bangkit berdiri seraya menarik lengan. To'an Bok Ang mari kita pergi. Mereka lalu pergi. Beberapa mil kemudian mereka sampai di pinggir sebuah sungai. Hwe Hang Siang Kou segera mencuci muka dan rambutnya. Setelah itu, dia berkata, Ah Ang, kini lukaku telah sembuh separuh. Dalam perjalanan ke Bu Yei San, kemungkinan besar lukaku telah pulih. Namun dalam perjalanan, tidak mungkin tidak akan terjadi sesuatu, maka kau harus berhati-hati. To'an Bok Ang mengangguk. Ya sahutnya. Hwe Hang Siang Kou berkata lagi, gurumu beradat aneh. Dia telah menerimamu sebagai murid, sudah pasti melarang orang lain memberi petunjuk kepadamu. Tapi, aku akan mewariskan kepadamu seluruh ilmu silatku. Siou Kou, To'an Bok Ang menggeleng-gelengkan kepala jangan dikarenakan keempat butir obat itu, maka Siang Kou harus berbuat begitu. Hwe Hang Siang Kou tertawa. Kau lebih baik daripada muridku itu, dia seperti aku bersifat keras dan berangasan. Sebaliknya kau penyabar dan banyak senyum. Kau harus ingat, kelak kalau kau menghadapi suatu masalah, baik kau benar maupun salah, asal kau mencariku, aku pasti membelamu. To'an Bok Ang bergirang dalam hati. Dia memang suka menimbulkan masalah, kini malah ada Hwe Hang Siang Kou berdiri di belakangnya, tentunya membuatnya girang sekali. Terima kasih, Siang Kou ucapnya. Mereka bercakap-cakap lagi. Tiba-tiba Hwe Hang Siang Kou teringat sesuatu, segera berkata, Oh ya, kau ingin mencariku, kenapa begitu kebetulan kita bertemu di kota Bok Bay? To'an Bok Ang menyaut. Seorang yang memakai kain penutup muka yang memberitahukan kepadaku. Orang itu berbadan tinggi dan sepasang matanya menyorot rajam. Tanya Hwe Hang Siang Kou. To'an Bok Ang mengangguk. Tidak salah. Aku sudah berada beberapa mil, namun suara orang itu tetap mendengung ke dalam telingaku. Hwe Hang Siang Kou segera bertanya. Kau tahu namanya? To'an Bok Ang menggelengkan kepala. Aku tidak tanya. Kemudian dia menutur tentang tujuh dewa dan orang yang memakai kain penutup muka itu. Mendengar penuturan itu, Hwe Hang Siang Kou menghela nafas panjang. Dalam hidupku, aku paling tidak mau menerima budi kebaikan orang. Namun beberapa hari ini, aku justru telah menerima dua kali kebaikan orang. Yakni pemberian obatmu dan orang itu menyelamatkan nyawaku. Berkata sampai di situ, Hwe Hang Siang Kou berhenti sejenak, kemudian menghela nafas panjang dan melanjutkan. Kalau dia tidak menolongku, mungkin saat ini aku sudah seperti si pecu temas, mati di rumahnya. To'an Bok Ang tidak tahu dengan jelas tentang kejadian itu. Dia bertanya, namun Hwe Hang Siang Kou tidak mau memberitahukan. Maka gadis itu terpaksa diam tapi amat penasaran dalam hati. Berhubung Luka Hwe Hang Siang Kou masih belum pulih, maka di siang hari mereka beristirahat, malam harinya baru melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, tidak pernah terjadi suatu apapun, dan itu amat melegakan hati To'an Bok Ang OOD. Wow! Para pembaca yang budiman, kita kembali dulu mengingat ketika Lusinkong dan Sebonet Nimar membawa kota kayu meninggalkan kota Lemcong, tak lama setelah keluar dari pintu kota itu, di tengah jalan justru bertemu Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin. Ketika itu, boleh dikatakan musuh besar saling berhadapan, maka macelu Lusinkong dan Sebonet Nimar membara. Namun mereka berdua bermaksud menghabiskan semua musuh, lagi pula kalau saat itu bertarung, belum tentu akan menang. Oleh karena itu, mereka berdua pergi begitu saja. Setelah mereka berdua pergi, Tia Chit Song Jin bergerutu. Lio Chi, kelihatannya mereka berdua marah pada kita Lio Chi Sian Sing menyahut hambar. Mungkin mereka berdua merasa tidak senang karena kita berniat menerima anaknya sebagai murid, maka sikap mereka menjadi begitu. Tia Chit Song Jin menggelengkan kepala. Mungkin bukan begitu. Bukankah mereka sudah bilang bahwa sebulan kemudian mereka akan mengantar bocah itu ke Buye Isan? Di saat mereka sedang bercakap-cakap, mendadak terdengar suara harpa di dalam rimba. Tia Chit Song Jin mengerutkan kening seraya berkata, Lio Chi, aku sudah merasa bising akan suara harpamu, tapi kenapa kok kini malah muncul suara harpa lain? Aku akan pergi menghancurkan harpa itu. Usai berkata begitu, Tia Chit Song Jin melesat ke dalam rimba itu. Ketika mendengar suara harpa itu, air muka Lio Chi Sian Sing sudah berubah, dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tiba-tiba memegang bahu Tia Chit Song Jin seraya berkata dengan suara rendah. Tia Chit, jangan sembarangan. Dia mendengarkan lagi dengan seksama, kemudian tanpa sadar dia memuji. Harpa yang bagus, jari yang luar biasa. Lio Chi Sian Sing memang ahli harpa. Setelah memuji dia pun mendengarkan lagi dengan penuh perhatian, lalu sekonyong-konyong wajahnya tampak terheran-heran. Eh, berdasarkan suara harpa itu, sobat itu pun punya enam jari. Tia Chit Song Jin tertawa. Kalau begitu, dia sehaluan denganmu. Lio Chi Sian Sing segera memberi isyarat, agar Tia Chit Song Jin jangan bersuara, kemudian memandang ke arah rimba seraya berseru. Sobat jago dari mana? Sungguh sedap didengar suara harpamu. Suara harpa itu berhenti, lalu bersamaan terdengar suara sahutan. Aku tidak begitu ahli memetik harpa. Bolehkah aku tahu siapa Anda? Lio Chi Sian Sing segera menyahut dengan gembira. Aku Lio Chi dari Bu Yei San terdengar orang itu berkata, Oh, ternyata Lio Chi Sian Sing. Nama Anda sudah hamat terkenal. Berkata sampai di situ, orang itu seakan teringat sesuatu. Oh ya, kenapa Anda masih berada di sini? Apakah Anda tidak tahu kalau di Bu Yei San akan terjadi suatu bencana? Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin tertegun mendengar pertanyaan orang itu. Apa maksud Anda berkata begitu? Mereka berdua segera memasuki rimba itu. Tampak di samping sebuah pohon syong tua, seseorang sedang duduk dan memangku sebuah harpa kuno. Begitu melihat Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin, orang itu bangkit dari tempat duduknya seraya menyahut. Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin memperhatikannya. Orang itu kelihatannya masih muda dan wajahnya cerah. Lio Chi Sian Sing juga memperhatikan jari tangan orang itu, justru cuma ada lima. Lio Chi Sian Sing tertegun. Andakah yang tadi memetik harpa? Benar. Entah Anda mau memberi petunjuk apa sahut orang itu. Lio Chi Sian Sing merasa heran. Sebab berdasarkan pengalamannya di bidang harpa, dia dapat mendengar bahwa si pemetik harpa itu pasti berjari enam, namun orang itu justru berjari lima. Kira Anda memetik harpa sungguh luar biasa. Namun apa yang Anda katakan tadi, bolehkah Anda menjelaskannya? Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin sama sekali tidak kenal orang itu, maka dapat dikelabuinya. Mereka menganggap si pemetik harpa tadi adalah orang itu. Kalau Lusin Kong berada di situ, pasti kenal orang itu, yang tidak lain adalah Ki Ho. Hanya saja saat ini, Ki Ho telah berganti dandanan, tidak berdandan sebagai pengurus rumah. Ki Ho menghendaki mereka berdua cepat-cepat kembali ke Bu Ye I San, agar timbul kekacauan di sana, maka segera menyaut. Tian Ha O. Lusin Kong dan Sebonet Nio, mengatakan bahwa Anda telah mencelakai putra mereka satu-satunya, karena itu mereka mengundang para jagor dari Gobi dan Tiam Chong Pai, ke Bu Ye I San. Kalau kalian berdua takut urusan, lebih baik bersembunyi saja. Namun kalau mereka tidak menemukan Anda, semua harpa yang ada di sana pasti diwancurkan. Setiap orang pasti punya suatu hobi, maka ratusan harpa yang berada di Bu Ye I San, boleh dikatakan merupakan nyawa bagi Lio Chi Sian Sing. Ki Ho berkata begitu, justru mendorongnya cepat-cepat pulang ke Bu Ye I San Tia Chit, mari cepat pulang. Tidak menunggu sampai Tia Chit Song Jin mengangguk, Lio Chi Sian Sing sudah melesat pergi meninggalkan rimba. Itu. Begitu melihat Lio Chi Sian Sing melesat pergi, Tia Chit Song Jin pun mengikutinya. Dalam waktu sekejap, mereka berdua sudah tidak kelihatan. Ki Ho tertawa gelak seraya berkata, cuan majikan, aku telah meyakinkan mereka berdua terdengar suara sahutan yang begitu halus dan nyaring. Dari dalam rimba. Bagus, bagus. Tak lama lagi, kau akan menjadi orang nomor wahid dalam rimba persilatan. Ki Ho segera memberi hormat ke arah rimba itu. Terima kasih atas kebaikan cuan majikan. Apakah kita masih harus menambah minyak pada pihak Kobi dan Tiam Chong? Orang yang ada di dalam rimba menyaut. Tentu. Bahkan harus pula menyiarkan kabar tentang itu, agar semua kaum rimba persilatan mengetahuinya. Ketika Lusin Kong dan Sebonet Nio baru tiba di Suce O, hampir semua kaum rimba persilatan tahu tentang urusan tersebut. Oleh karena itu, yang menuju ke Bu Yei San, terdiri dari golongan lurus dan sesat, bahkan rata-rata merupakan jago yang berkepandayan tinggi. Di antaranya terdapat tujuh dewa, Ketua Hwian Bun Si Walet Hijau Yok Bun Si, Ketua Hwa San Pai Liat Hwa Echow Su, Ye U La Opun dan lainnya. Pihak golongan sesat terdiri dari Sinabi Setan Seng Ling, Taisan Heksinkun dan lainnya. Mereka semua sudah dalam perjalanan menuju Bu Yei San. Orang yang amat mendendam kepada Lusin Kong, juga sudah berangkat ke sana. Mereka adalah Hwe Hang Sian, Kou dan Hon Giyok Sia. Di antara sekian banyak orang, hanya ada satu orang yang berusaha mengatasi bencana itu, yaitu Tem Senin. Selain itu, juga terdapat para pendekar muda, misalnya Tem Goat Hwa dan kakaknya serta Toan Bok Ang, yang semuanya juga sedang menuju Bu Yei San. Sian Jin Hang di Bu Yei San merupakan tempat tinggal Lio Chi Sian Sing, yang amat tenang dan damai. Namun kini, justru merupakan tempat berkumpulnya para jago berkepandaian tinggi. Banjir darah dalam rimba persilatan akan dimulai dari sana. Sebulan kemudian, Lio Chi Sian Sing dan Tia Chit Song Jin tiba di Bu Yei San mereka berdua tiba paling awal. Bu Yei San sangat terkenal akan keindahan panoramanya, namun juga terdapat batu curam yang berbahaya, jurang yang dalam dan tebing yang licin. Tempat tinggal Lio Chi Sian Sing berada di puncak Bu Yei San, disebut Sian Jin Hang. Di puncak gunung itu terdapat sebidang tanah yang amat luas, rumputannya menghijau dan bunga liar bermekaran menakjubkan. Tempat itu sedemikian sepi, tenang dan damai, namun di sana justru akan terjadi sesuatu yang menggegerkan. Pagi itu, di bawah sebuah pohon syong tua, di samping sebuah batu besar tampak dua orang sedang duduk berhadapan. Mereka berdua adalah Lio Chi Sian Sing dan Bit Giyok Senin. Orang tersebut berkepandaian tinggi tapi bersifat aneh. Namun walau demikian, kaum rimba persilatan amat menghormatinya. Mereka berdua tampak sedang merenungkan sesuatu. Tak jauh dari situ, terlihat seorang lelaki, kepalanya mirip macan dan renukannya penuh berwok. Tangannya memegang sebuah tiacit warna hitam, yang tingginya hampir empat kaki. Sesungguhnya tiacit itu merupakan semacam alat musik kuno, namun di tangan tiacit songjin, itu bukan merupakan alat musik lagi, melainkan semacam senjata yang amat lihai. Ketika masih kecil, tiacit songjin sudah memiliki tenaga yang amat besar. Siapapun tak mampu melawannya. Namun setelah dia berhasil menguasai beberapa macam ilmu silat, justru malah tidak punya senjata. Beberapa tahun kemudian, ketika melewati sebuah desa nelayan, dia melihat para nelayan sedang menyembah sebuah tiacit, tampak pula beberapa macam sesajian. Tiacit songjin tertawa dalam hati, karena para nelayan itu begitu tahayul. Maka diusirnya mereka sehingga terjadi perkelahian. Bagaimana mungkin para nelayan itu melawannya? Akhirnya para nelayan itu lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Kemudian sambil tertawa tiacit songjin mendekati tiacit itu, dan mengangkatnya. Akan tetapi, tiacit itu tak bergeming sedikit pun, padahal dia mampu mengangkat barang yang beratnya 500 kati. Namun justru tak mampu mengangkat tiacit tersebut. Oleh karena itu, dia pergi berguru lagi. Lima tahun kemudian, dia kembali ke desa nelayan itu, dan barulah mampu mengangkat tiacit tersebut. Setelah berhasil mengangkat tiacit itu, dia pun memperhatikannya, ternyata di belakang tiacit itu terdapat beberapa baris tulisan. Berat tiacit ini 700 kati, dibuat dari besi murni, tertera 27 jurus tiacit, siapa yang berjodoh memperoleh tiacit ini, boleh mempelajarinya. Bukan main girangnya tiacit songjin, maka dia segera mempelajari 27 jurus tiacit tersebut, dan akhirnya memperoleh julukan tiacit songjin. Saat ini, mendadak badannya bergerak. Tiacit itu pun ikut bergerak ke sana kemari menimbulkan suara menderu-deru. Kemudian terdengar suara blam, tiacit itu menancap di tanah. Dia memandang Liuqqi Xianxing dan Pit Gioksenin, lalu berseru lantang. Kalian berdua, apakah tidak tahu musuh tangguh akan menyerbu kemari? Liuqqi Xianxing tersenyum hambar. Ternyata dia sedang bermain catur dengan Pit Gioksenin. Tahu lalu mau apa? Apakah boleh melarang mereka naik kemari? Tiacit songjin mendengus. Hektometer. Kalian berdua setiap hari kalau bukan bermain harpa, pasti bermain catur. Sama sekali tidak mau berpikir, memangnya kenapa? Tiacit songjin beradat keras, berangasan dan tak sabaran. Ketika teringat Gobi dan Tiam Chongpai akan menyerbu tempat itu, dia sudah bersiap untuk bertarung. Akan tetapi, dalam beberapa hari ini, di Sianjin Hang tersebut justru sepi-sepi saja. Sedangkan Liuqqi Xianxing terus bermain catur dengan Pit Gioksenin, sepertinya tiada urusan sama sekali, dan itu membuat Tia Chit Songjin menjadi tidak sabar. Pit Gioksenin tertawa. Liuqqi, Sed ini kau yang kalah. Apakah kau masih merasa penasaran? Liuqqi Xianxing mengangguk. Aku sudah kalah tujuh sed, tak mampu membalas sama sekali. Kedua orang itu tertawa, tidak menggubris Tia Chit Songjin. Wajah Tia Chit Songjin berubah merah padam. Dia melangkah lebar menghampiri mereka, kemudian mengayunkan tangannya. Ser, ser. Dia telah melancarkan dua pukulan ke arah papan catur itu. Berat. Papan catur itu hancur berkeping-keping, sedangkan semua biji catur menancap di sebuah pohon. Liuqqi Xianxing dan Pit Gioksenin bangkit berdiri, lalu tertawa gelak. Hahaha. Tia Chit, kau sungguh keterlaluan. Merusak kesenangan orang lain. Ketika Tia Chit Songjin baru mau menyahut, mendadak terdengar suara siulan di pinggang gunung, enam-tujuh kali. Suara siulan itu amat nyering. Berdasarkan suara siulan itu, dapat diketahui para pendatang itu rata-rata berkepandaian amat tinggi. Air muka Tia Chit Songjin langsung berubah. Dia, memandang Liuqqi Xianxing dan Pit Gioksenin seraya berkata, Kalian masih mau mencatur? Bukankah musuh tangguh sudah datang? Tia Chit Songjin mencelat ke tempat Tia Chit itu menancap, lalu mencabutnya. Liuqqi Xianxing dan Pit Gioksenin saling memandang, kemudian mereka tertawa terpingkal-pingkal. Tia Chit Songjin melotot dan membentak musuh sudah datang, kenapa kalian masih tertawa? Liuqqi Xianxing menyaut. Tia Chit, dalam beberapa hari ini, kau selalu mengejutkan diri sendiri, hingga suara siulan kawan baik pun tidak kau kenali. Bukankah itu menggelikan sekali? Tia Chit Songjin tertegun, kemudian tertawa gembira. Hahaha, ternyata ketujuh makhluk aneh itu yang datang. Di saat bersamaan, tampak tujuh sosok bayangan berkelebatan mendatangi tempat tersebut. Begitu sampai di tempat itu, ketujuh orang tersebut berbaris, yang paling depan adalah si gendut. Tia Chit, kau berani mencaci kami di belakang? Apakah kami bertujuh mirip makhluk aneh? Ketika melihat tujuh dewa, geranglah Tia Chit Songjin, kemudian tertawa terbahak-bahak seraya menyaut. Kalau kalian bertujuh bukan makhluk aneh, lalu siapa makhluk aneh? Jangan omong yang bukan-bukan, cepat berunding kera bagaimana menghadapi musuh, itu baru benar. Kalian jangan mendengarkan omongan Tia Chit kata Liuqqi Xianxing di tempatku bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun. Mari kita minum dulu. Tujuh dewa mengangguk, sedangkan Tia Chit melotot dengan nafas memburu menahan kegusorannya. Dia merasa dirinya kurang bisa berdebat, maka diang saja dengan hati mendongkol. Liuqqi Xianxing sudah mengambil arak. Mereka semua duduk di situ, minum-minum sambil tertawa. Berselang beberapa saat, setelah puas minum barulah si gendut berkata, Liuqqi, ketika kami kemari, di tengah jalan mendengar kabar bahwa banyak jago tangguh rimba persilatan, menuju kemari. Kau sebagai tuan rumah di sini, bagaimana kera menyambut mereka? Liuqqi Xianxing bertepuk tangan sambil tertawa. Lucu sekali. Puncak Xianxing ini bukan milikku pribadi. Mereka mau kemari, ada urusan apa denganku? Si sastrawan seci berkata, Liuqqi, jangan meremehkan urusan ini. Liuqqi Xianxing mengerutkan kening. Selosem, untuk apa kau merusak suasana si buku besi berkata dengan lantang. Liuqqi, Gobi dan Tiam Chong Pai menuduhmu mencelakai putra Lusin Kong. Urusan ini bukan kecil, karena akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan. Liuqqi Xianxing memang hambar terhadap segala apapun. Oleh karena itu dia tetap tertawa. Kalaupun timbul bencana dalam rimba persilatan, namun bukan aku yang menimbulkannya. Ada hubungan apa dengan diriku? Sementara Tia Chit Song Jin diam saja. Namun sejenak kemudian dia berkata dengan gusar sekali. Kalian bertujuh tidak usah banyak bicara dengan dia. Sampai saatnya nanti kita lihat bagaimana dia menghadapinya. Liuqqi Xianxing tertawa. Gobi dan Tiam Chong Pai tergolong partai besar, bagaimana mereka tidak membicarakan aturan. Si sastrawan seci berkata sungguh-sungguh. Ini sulit dikatakan, sebab kini urusan tersebut bagaikan sebuah misteri yang dikendalikan oleh seseorang. Yang mengegerkan kolong langit, Cip Set Xinjiang pun telah muncul dalam rimba persilatan. Air muka Liuqqi Xianxing tampak berubah. Apakah pemilik Cip Set Xinjiang yang menimbulkan itu? Si sastrawan seci mengjelenggelengkan kepala. Justru bukan. Kemudian dia memberitahukan tentang semua pertikaian itu, Lu Sinkong suami istri, si pecut emas Han San, Hwe Hong Siankou dan ketua Hwian Bun Siwalet Hijau. Yang mungkin sudah menuju ke Bu Yei San mendengar itu, Liuqqi Xianxing mengerutkan kening dan termangu-mangu, sedangkan Tia Chit Song Jin tertawa dan berkata, Haha! Aoyo! Men catur lagi! Ayo! Salah satu tujuh dewasi gelang Maut Lim Hao memandang Tia Chit Song Jin seraya berkata, Saudara Tia Chit, Itu bukan urusan kecil. Di antara kita jangan sampai terjadi perdebatan. Kali ini yang kemari terdiri dari beberapa ketua partai. Kalau terjadi pertarungan, kita cuma setpuluh orang, dan tidak ada yang akan membantu kita. Tia Chit Song Jin membusungkan dada, kemudian berkata dengan gagah. Walau kita cuma setpuluh orang, namun sudah lebih dari cukup. Apa yang dikatakan Tia Chit Song Jin memang bukan dibesar-besarkan saja. Perlu diketahui, mereka sepuluh orang rata-rata berkepandaian amat tinggi dan tergolong jago tangguh kelas satu. Kalau terjadi pertarungan, di pihak lain tidak begitu banyak jago tangguh, tentunya bukan lawan mereka. Si sastrawan baru mau membuka mulut tapi tidak jadi, karena tampak dua orang sedang melesat berlari ke puncak Sian Jin Hong, gerakan kedua orang itu sungguh cepat. Dalam waktu sekejap saja mereka sudah tiba di tempat itu. Setelah terlihat jelas, ternyata dua wanita berusia pertengahan. Kedua wanita itu memberi hormat, lalu bertanya maaf. Siapa di antara kalian yang bernama Liok Chi Sian Sing? Liok Chi Sian Sing segera bangkit berdiri dan menyaut. Aku. Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua salah seorang dari mereka menjawab? Aku dari perguruan Huian Bun. Guru memberi perintah pada kami untuk kemari mengunjungi Liok Chi Sian Sing. Guru ingin meminjam tempat agar kami beberapa murid Huian Bun bisa menginap di sini. Setelah mendengar ucapan wanita itu, Liok Chi Sian Sing tertawa hambar. Di tempat ini hanya terdapat sebidang tanah kosong, sama sekali tiada tempat tinggal. Kedua wanita itu memberi hormat seraya berkata, tidak membutuhkan tempat tinggal, cukup sebagian tanah kosong ini saja. Guru pasti amat berterima kasih. Liok Chi Sian Sing manggut-manggut. Kalau begitu, kalian berdua boleh beristirahat di Sian Jin Hang ini. Terima kasih, ucap kedua wanita itu. Mereka lalu memandang ke sana kemari, setelah itu melesat ke bawah sebuah pohon. Mereka mengeluarkan belasan batang besi, lalu ditancapkan ke tanah mengelilingi tempat itu. Setelah belasan batang besi itu tertancap semua, terbentuklah seekor burung walet kecil. Seusai itu, mereka berdua memberi hormat kepada semua orang dan berkata, kami akan pergi menjemput guru kami. Terima kasih untuk tempat ini. Kemudian kedua wanita itu melesat pergi. Liok Chi Sian Sing menghela nafas panjang sambil menggeleng. Gelengkan kepala. Walau Hwi Yan Bun terdiri dari kaum wanita, namun berkedudukan tinggi dalam merimba persilatan. Kedua wanita itu cuma merupakan murid Yok Kun Si, tapi berkepandaian begitu tinggi dan melaksanakan tugas dengan penuh kesabaran, itu sungguh mengagumkan. Dalam hati yang lain, juga sependapat dengan Liok Chi Sian Sing. Mereka memperbincangkannya sejenak. Tak beberapa lama kemudian, kedua wanita itu telah kembali ke tempat itu. Tampak seorang nenek berpakaian hijau sepasang mata menyorot tajam berjalan di belakang mereka. Ketika melangkah badan nenek itu tampak keringan sekali, seakan sedang melayang-layang di permukaan air. Begitu melihat nenek itu, semua orang sudah tahu bahwa nenek itu adalah si walet hijau Yok Kun Si yang berkepandaian amat tinggi, di belakangnya ikut pula empat muridnya. Sampai di situ, Yok Kun Si sama sekali tidak mengacuhkan semua orang yang berada di situ, dan semua orang itu juga tidak menghiraukannya. Yok Kun Si dan murid-muridnya langsung menuju bawah pohon tempat belasan batang besi ditancapkan, Yok Kun Si duduk di dalamnya, sedangkan murid-muridnya segera memasang tenda. Menyaksikan olah nenek dan murid-muridnya itu si sastrawan seci berbisik. Berdasarkan situasi, Tiam Chong dan Gobi Pai tidak akan berada di atas angin, sebab Yok Kun Si punya hubungan baik dengan Hwe Hang Siankou, yang tentunya akan membantu Hwe Hang Siankou membuat perhitungan dengan Lu Sinkong. Semua orang manggut-manggut, kemudian Pip Giyok Senin berkata, Sampai saat itu, kalau kita dapat terlepas dari urusan itu, justru ada tontonan yang amat menarik. Si sastrawan seci tertawa. Apa yang kau pikirkan itu memang tidak salah, namun yang akan celaka lebih dulu adalah kau dan Liok Chi. Mereka bercakap-cakap sambil minum-minum dan tertawa-tawa. Tak beberapa lama kemudian, di pertengah gunung itu terdengar suara bum, bum, plak, plak, kedengarannya seperti suara ledakan dan suara api menyala, kemudian tampak asap mengepul dan bunga-bunga api membubung. Melihat itu, Tia Chit Song Jin tampak gusar sekali. Sungguh jahat wa bangka itu. Kemudian dia membawa senjatanya, namun ketika baru mau melangkah, tiba-tiba tujuh dewa menghalanginya, dan Pip Giyok Senin membentaknya. Tia Chit, siapapun yang kemari, kita tidak boleh menimbulkan urusan. Pokoknya kita biarkan saja. Tia Chit Song Jin menatapnya dengan matu, terbelalak. Pip Giyok Senin, biasanya tiada seorang pun dalam matamu, tapi kenapa hari ini kau begitu sabar? Liu Chi Sian Sing berkata serius. Tia Chit, ini bukan urusan biasa, jangan sembelarangan sementara asap yang mengepul itu semakin dekat. Sungguh mengherankan, asap itu terus membubung, sama sekali tidak buyar meskipun terhembus angin gunung yang amat kencang. Tak seberapa lama kemudian, seorang lelaki berbadan tinggi besar, berpakaian merah sudah berada di puncak Sian Jin Hong. Tangan laki-laki membawa sebuah obor, yang entah dibuat dari apa. Obor itu tampak membara dan asapnya terus membubung. Walaupun dia sudah berada di tempat itu, namun tiada seorang pun yang menghiraukannya. Maka lelaki itu kelihatan gusar sekali. Dia memandang semua orang-orang itu kemudian berkata dengan suara keras. Aku Duta Akpi Obor dari HW Asan, mendapat perintah guru, untuk sementara tinggal di tempat ini. Maka aku terlebih dulu memberitahukan, agar tidak kehilangan penghormatan. Semua orang memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dan Tia Chit Song Jin yang tak sabaran itu, langsung meloncat bangun sambil membentak. Kentut. Kalau kami semua datang di HW Asan dan bersikap demikian, apakah Chou Su Tua Bangka itu tidak akan mencak-mencak? Si Duta Akpi Obor menatap Tia Chit Song Jin dengan dingin, lalu bertanya. Andakah tuan rumah di sini? Liyok Chi Sian Seng segera memberi isyarat kepada Tia Chit Song Jin, setelah itu berbisik. Diam. Saat ini kita tidak boleh emusi Tia Chit Song Jin langsung diam. Kalau HW Asan lihat HW Echow Su mau kemari, tentunya. Akanku sambut dengan baik. Silakan Anda cari tempat beristirahat kata Liyok Chi Sian Seng. Si Duta Akpi Obor tertawa dingin. Dengan sikap angkuh dia berjalan ke tempat kosong, lalu menancapkan obornya dan berdiri di situ dengan bertolak pinggang. Semua orang tahu, HW Asan Pai tergolong partai besar, maka amat angkuh. Terutama lihat HW Echow Su ketua HW Asan Pai, karena kedudukannya dalam rimba persilatan amat tinggi, maka tak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Si Duta Akpi Obor berdudukan cukup tinggi dalam partai itu, yakni di atas kedudukan 12 tongcu. Kepandainya tinggi sekali membuatnya menjadi angkuh. Tak beberapa lama, terdengar suara musik sayup-sayup, mengalun ke tempat itu. Sesaat kemudian tampak empat bocah berpakaian merah berjalan menuju ke tempat itu sambil memainkan alat musik masing-masing. Di belakang keempat bocah baju merah itu terlihat tiga lelaki. Lelaki yang melangkah mantap dan bertenaga. Dapat diketahui bahwa mereka bertiga berkepandaian tinggi, adalah tongcu dari HW Asan terakhir tampak seorang tua berjubah merah. Badannya kurus tinggi bagaikan sebatang bambu, dan rambutnya merah. Dia berjalan paling belakang dengan mata memandang ke atas. Sampai di puncak Sian Jin Hong, mereka mendekati obor yang tancap di tanah itu lalu melemparkan sesuatu ke obor tersebut. Boom! 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 Terdengar suara ledakan dan seketika tampak asap membubung. Liok Chi Sian Sing memandang dengan kening berkerut-kerut, kemudian bangkit berdiri seraya berkata, Lebih baik kita ke dalam gubuk saja tujuh dewa menggeleng-gelengkan kepala. Takut apa di sini? Berselang beberapa saat, mendadak terdengar suara tangisan yang amat menyeramkan. Si sastrawan seci tertawa. Bagus! Segala macam setan iblis akan berkumpul di sini. Suara tangisan itu kedengaran makin dekat, nadanya bergelombang amat menusuk telinga. Ketika suara itu hampir mencapai puncak, tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang gadis yang disusul oleh suara sahutan parau yang tak sedap didengar. Apa? Cepat minggir, aku mau lewat. Semua orang yang berada di puncak Sian Lin Hong, langsung memandang ke sana. Tampak empat sosok bayangan berkelebat ke atas sambil bertarung. Dua orang di antara mereka adalah Kaohun Su Sengcai dan Esou Miasu Sengbeou, anak si nabi setan Sengling, sedangkan dua orang lagi adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu berusia 20-an, sedangkan si gadis berusia 15-an. Mereka berdua berpakaian aneh. Senjata yang di tangan Sengcai dan Sengbeou, terus menghujani mereka dengan totokan, kelihatannya ingin mendahului mereka sampai di puncak. Namun si pemuda dan si gadis itu bergerak laksana kilat, dalam waktu sekejap sudah tiba di puncak. Begitu tiba di puncak, gadis itu membalikan badannya seraya membentak. Arwah gentayangan berani berebut jalan dengan kami, kalian harus tahu kelihayan kami. Gadis itu berkata sampai di situ, senjata Sengcai menderu-deru mengarah kepalanya. Di saat bersamaan, senjata Sengbeou juga bergerak mengarah dadanya. Namun walau diserang dua orang, gadis itu tampak tenang sekali, sama sekali tidak gugup maupun panik. Yang mengherankan, yakni pemuda yang bersamanya, bukannya membantu sebaliknya malah melangkah pergi dengan sepasang tangan ditaruh ke belakang, sepertinya tahu gadis itu dapat menghadapi lawan-lawannya. Saat ini yang berkumpul di puncak Sian Jin Hong, adalah jago-jago tangguh yang amat terkenal, misalnya lihat Hwe Chow Su dan Yok Kun Si. Keduanya tahu bagaimana kepandaian Sengcai dan Sengbeou, yang jauh lebih lihai daripada Sisten Sengling. Akan tetapi, tiada seorang pun tahu akan asal usul pemuda dan gadis tersebut, maka banyak orang mengkhawatirkannya. Di saat semua orang memandang gadis itu, tampak gadis itu membentak sambil mencelat ke belakang beberapa depa. Sengcai dan Sengbeou juga bergerak menyerangnya sambil mengeluarkan tangisan seram. Si sastrawan seci sudah siap membela gadis tersebut, namun sekonyong-konyong terdengar gadis itu tertawa nyaring lalu membentak. Setan liar. Kalian berdua sudah terjebak. Di saat bersamaan, terdengar pula suara aneh kemudian tampak dua rantai besi muncul dari dalam lengan baju gadis itu, mengeluarkan suara menderu-deru penuh tenaga mengarah kepala Sengcai dan Sengbeou. Betapa terkejutnya kakak beradik itu. Mereka hendak meloncat ke belakang, namun mendadak gadis itu melancarkan empat buah pukulan. Di saat gadis itu melancarkan pukulan-pukulannya, sepasang rantai besi itu pun ikut bergerak-gerak, sehingga pukulan-pukulan itu tampak aneh sekali. Dalam keadaan gugup dan terdersak, Sengcai dan Sengbeou lupa, bahwa berapa depa di belakang mereka ada jurang. Mereka serentak meloncat ke belakang. Setelah meloncat, barulah mereka tahu tidak beres, karena menginjak tempat kosong. Bersamaan itu, gadis tersebut pun tertawa cekikikan, lalu mengayunkan sepasang rantai besi yang melekat di lengannya. Sengcai dan Sengbeou berteriak kaget. Mereka berdua jatuh ke jurang, bagaimana mungkin mereka berdua akan bernyawa lagi? Wajah gadis itu berseri-seri. Dia menghampiri pemuda itu seraya berkata, Kak, aku telah mengusir kedua setan liar itu. Pemuda itu tertawa. Tidak salah. Sikap mereka berdua sungguh tenang sekali, sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka berdua tenang, namun orang lain amat mencemaskan mereka. Pit Giok Senin berseru. Kalian berdua telah membuat petaka besar. Siapa pemuda dan gadis itu? Ternyata Tem Goatwa dan kakaknya. Mendengar seruan Pit Giok Senin, gadis itu bertanya. Membuat petaka besar? Harap Chiampuwe menjelaskan Pit Giok Senin menyaut. Kedua setan muda itu telah mati, setan tua pasti membuat perhitungan dengan kalian. Tem Goatwa tertawa. Kalau setan tua itu kemari, aku akan bersembunyi di belakang Chiampuwe. Mendengar sahutan itu, Pit Giok Senin tertawa gelap. Di saat bersamaan terdengar suara ser-ser, meloncat ke atas dua orang, yang tidak lain adalah Kaohun Su Seng Chai dan Esou Mia Su Seng B.O. Tercengang semua orang, sebab tadi kedua orang itu terpukul ke jurang tapi kini meloncat ke atas tanpa kurang suatu apapun. Bersamaan terdengar suara tawa yang parau. Hahaha, Liok Chi Sian Seng, yang datang adalah tamu. Walau anak cucu setan yang menyebalkan, namun memukul anjing harus memandang majikannya. Pandanglah muka setan tua, biar mereka berada di puncak Sian Jin Hong ini menambah pengetahuan. Tampak sosok yang amat gemuk berkelebat ke puncak Sian Jin Hong, ternyata Ye Ulaupun, ketua Taichi Bun. Begitu melihat kemunculan si gemuk itu, tujuh dewa langsung tersenyum dingin. Itu dikarenakan perbuatan Ye Ulaupun tempoh hari. Namun si gemuk bersikap biasa-biasa. Dia mendekati orang-orang Hwi Yan Bun, kemudian menaruh pikulan batunya dan duduk sambil memandang Seng Chai dan Seng B.O. Seraya berkata, Belum lama ini, ayah kalian pernah merugikan diriku. Sesungguhnya aku tidak ingin menolong kalian, tapi hatiku merasa tidak tega menyaksikan kalian berdua mati, maka aku menyelamatkan kalian. Cepatlah kalian pergi ke tempat lain, jangan berdiri di situ. Ucapan Ye Ulaupun penuhi bawa. Tapi hari yang lalu itu, apa yang dilakukannya terhadap Luleng, di Kedai Teh, sungguh merupakan perbuatan rendah. Seng Chai dan Seng B.O. amat gelusar dan penasaran. Namun mereka tahu bahwa orang-orang yang ada di puncak Sian Jin Hang ini, semuanya jago tangguh, termasuk pemuda dan si gadis itu. Mereka berdua masih tidak mampu melawan si gadis itu. Oleh karena itu, mereka berdua terpaksa diam, lalu berjalan ke tempat lain sambil mendengus dingin. Taem Goat Hoa dan kakaknya juga mengayunkan kaki. Namun baru beberapa langkah, mendadak terdengar suara orang memanggil mereka, ternyata pihak Hwa San Pai, gadis kecil, cepat kemari. Orang yang bersuara itu memiliki luakang tinggi. Suaranya nyaring dan menusuk telinga, siapapun mendengarnya. Walau tidak menyebut nama, namun di situ hanya ada seorang gadis kecil, maka tentu gadis itu yang dipanggilnya. Akan tetapi, Taem Goat Hoa dan kakaknya pura-pura tidak mendengar. Mereka berdua tertawa sambil melangkah ke depan. Yang bersuara tadi adalah tongcuk ke-6 dari Hwa San Pai. Ketika melihat mereka berdua tak menggubrisnya, air mukanya langsung berubah. Badannya bergerak cepat, tahu-tahu dia sudah berada di hadapan Taem Goat Hoa dan kakaknya. Gadis kecil, aku menyuruhmu, tapi kenapa kau pura-pura tidak dengar bentaknya gusar? Tongcuk ke-6 itu bertanya dengan kera membentak, itu sudah tidak sesuai dengan peraturan dalam rimba persilatan. Tapi Hwa San Pai memang angkuh, maka tindakan ini dalam anggapan mereka malah benar. Di saat bersamaan, tujuh dewa dan pit giyok senin telah bangkit berdiri. Kelihatannya mereka ingin membantu Taem Goat Hoa, apabila gadis itu bertarung dengan pihak Hwa San Pai. Taem Goat Hoa justru tertawa ke arah mereka, kemudian menoleh untuk memandang Tongcuk ke-6. Oh, ternyata Anda memanggilku, namaku bukan gadis kecil. Tongcuk ke-6 mendengus dingin. Hektometer. Gadis kecil, aku tidak bergurau denganmu. Cepat ikut aku, Chow Su akan bertanya sesuatu kepadamu. Taem Goat Hoa terheran-heran. Chow Su? Chow Su apa? Sikapnya memang sengaja dibuat-buat, dan dia pun tertawa cekikikan. Di antara semua orang, ada yang tak tertahan hingga tertawa gelak. Seng Chai dan Seng BOU tertawa paling keras. Ternyata ketika mereka berdua jatuh ke jurang karena dipukul oleh Tem Goat Hoa, kebetulan Ye U La O pun lewat di situ menuju ke atas, maka menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, mereka berdua amat girang melihat pihak Hwa San Pai mencari gara-gara dengan gadis itu, dan mereka berdua sengaja tertawa keras untuk memanasi hati pihak Hwa San Pai. Tongcuk ke-6 itu tak dapat menahan kegusarannya lagi. Maka dia lalu menghardik sambil melotot. Kini Chou Su berada di puncak Sian Jin Hang ini. Kau berani bertingkah? Usai menghardik, dia langsung menjulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram bahu Tem Goat Hoa. Akan tetapi, di saat bersamaan, pemuda yang berdiri di samping Tem Goat Hoa menjulurkan tangannya memegang bahu Tongcuk ke-6. Tongcuk ke-6 merasakan adanya tenaga yang amat kuat menekan ke bawah, membuat lengannya yang telah dijulurkan itu merasa berkesemutan, dan akhirnya terkulai ke bawah. Pemuda itu tersenyum hambar. Kawan, ada apa katakan saja? Kenapa harus turun tangan? Wajah Tongcuk ke-6 berubah tak sedap dipandang, namun dia tak mampu bersuara. Pemuda itu tertawa. Kawan, silakan kembali ke tempat katanya. Pemuda itu mendorongnya perlahan, namun membuat Tongcuk ke-6 itu terhuyung-huyung ke belakang beberapa depa, kemudian jatuh gedebuk di tanah. Begitu jatuh, keangkuhannya menjadi lenyap, bahkan wajahnya tampak meringis-ringis. Tem Goat Hoa tertawa geli. Kakak turun tangan harus ringan dikit. Orang punya cowusu di sini, jangan main-main lo. Kakaknya tertawa. Siapa sangka tadi dia begitu angkuh, tapi malah tak berguna sama sekali. Mereka berdua terus bercakap-cakap, kelihatannya tak memandang sebelah mata pun terhadap Hwa Asan Pai. Dalam beberapa tahun ini, Hwa Asan Pai memang amat menonjol. Kedudukannya dalam rimba persilatan pun bertambah tinggi. Maka orang-orang Hwa Asan Pai itu angkuh sekali. Kini tongcu itu dipermalukan di hadapan semua orang, tentunya mengembirakan mereka semua. Akan tetapi, mereka mencemaskan kakak beradik itu. Karena lihat Hwa Echowusu, sudah pasti tidak akan membiarkan pihaknya dipermalukan begitu, otomatis akan turun tangan. Bagaimana kepandaian lihat Hwa Echowusu, semua orang yang berada di tempat itu tahu jelas, tentunya Tem Goatwa dan kakaknya akan celaka. Terhadap mereka berdua, Pit Giyok Senin sudah terkesan baik, maka segera berkata, kalian berdua duduk di sini saja. Sebentar lagi menonton keramaian, bagaimana? Tem Goatwa langsung memberi hormat kepada Pit Giyok Senin, kemudian menyaut. Terima kasih atas kebaikan Ciampo E. Namun gadis itu tidak mau menerima maksud baik Pit Giyok Senin. Yang di sebelahnya, Tia Chit Song Jin langsung berseru. Gadis kecil, kalian berdua ingin mencabut kumis macan? Tem Goatwa dan kakaknya hanya tertawa, tak menjawab sama sekali. Di saat bersamaan, pihak Hwa San Pai telah melangkah keluar tiga orang tongcu, sedangkan tongcu ke enam yang terjatuh itu bangkit berdiri. Ketiga tongcu itu melesat kehadapan Tem Goatwa dan kakaknya, kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Kepandayan Nona cukup lumayan. Sebulan yang lalu, beberapa tongcu kami terluka di sekitar daerah Ciakeng, apakah Nona yang turun tangan? Mohon petunjuk Nona. Tem Goatwa tahu apa sebabnya pihak Hwa San Pai mencari gara-gara dengannya, ternyata sebulan yang lalu, gadis itu yang ingin membalas budi kepada Lusinkong suami istri, maka di dalam merimba waktu itu dia mengusir. Beberapa tongcu Hwa San Pai. Akan tetapi, Tem Goatwa justru pura-pura tidak tahu. Dia tersenyum seraya berkata, Aku tidak tahu apa maksud kalian. Lagipula aku pun tidak mengerti apa itu tongcu. Sebulan yang lalu, ketika aku berada di Ciakeng, memang pernah berkelahi dengan beberapa orang, sebab mereka sedang berunding kira bagaimana merampok barang kawalan. Kupikir mereka dari golongan hitam, maka aku langsung turun tangan terhadap mereka. Apakah mereka sehaluan dengan kalian? Ucapan Tem Goatwa yang amat tajam itu membuat wajah ketiga tongcu berubah menjadi kehijau-hijauan. Mereka membungkam, lama sekali barulah mendengus dingin. HMM. Ternyata benar kau. Chou Su yang akan menangani itu, mari ikut kami. Tem Goatwa tertawa. Tadi orang itu telah jatuh hingga pantatnya terasa sakit sekali, apakah kalian bertiga juga ingin merasakan itu? Salah seorang tongcu berseru. Untuk apa banyak bicara dengan gadis sialan itu, kedua tongcu lain langsung menyerang Tem Goatwa. Dari kiri dan kanan, Tem Goatwa bergerak cepat mencelat ke belakang. Di saat bersamaan, rantai yang melekat di lengannya pun bergerak. Gadis itu sudah beberapa kali bertarung dengan para tongcu Hwa San Pai itu. Dia merasa Hwa San Pai hanya bernama kosong, sebab tongcu-tongcu itu masih bukan lawannya. Namun dia justru tidak tahu, bahwa kedudukan Hwa San Pai amat tinggi dalam merimba persilatan, tentunya tidak bernama kosong. Lagi pula tidak semua tongcu berkepandaian rendah. Misalnya ketiga tongcu itu, mereka berasal dari sisya. Ketika masih kecil pernah mengalami suatu kemujizatan, akhirnya berguru kepada lihat Hwa Echowsu, maka kepandaian mereka tinggi sekali. Ketika melihat rantai itu mengarah pada mereka, seketika itu juga mereka tertawa gelak. Hahaha. Kemudian mereka mundur selangkah dan badan mereka pun bergerak aneh. Tampak dada mereka cekung ke dalam, itu adalah ilmu aneh Hwa San Pai. Siakut Keng, menyusutkan tulang. Rantai Tem Goatwa memang mengarah ke dada mereka, namun tidak mengenai sasaran. Menyaksikan itu, tersentak hatinya, tahu tidak gampang menghadapi kedua orang itu. Di saat dia baru ingin menarik kembali rantainya, kedua orang itu sering tak menjulurkan tangan untuk menyambar rantai tersebut dan berhasil. Tem Goatwa merasakan adanya serangkum tenaga dari kiri-kanan mengarah kepadanya, dan itu membuatnya terkejut bukan main. Kakak serunya cepat. Pemuda itu langsung menggerakkan jari tangannya untuk menotok jalan darah Tai Pai Hiat di tubuh salah seorang lawannya. Akan tetapi, seorang tongcu segera meraih ke pinggang, dan sebuah golok besar sudah berada di tangannya, dan langsung menyerang bahu pemuda itu dengan jurus siahang siahih, gerimis di saat angin berhembus. Pemuda itu berkelit ke samping, maka jarinya menotok tempat kosong. Pada saat bersamaan terdengar kedua tongcu itu berseru. Satu, dua, tiga. Mereka berdua menarik rantai besi itu. Tem Goatwa tak dapat bertahan, maka tertarik ke tempat di mana lihat Hwe Echowsu duduk bersilah. Ketika menyaksikan pihak Hwe Asan Pai mengeroyok Tem Goatwa, dalam hati Tia Chit Song Jin merasa tidak senang. Gadis kecil, jangan takut serunya. Tem Goatwa memiliki luakang yang cukup tinggi, namun kedua tongcu itu menariknya sekuat tenaga, sehingga dirinya terlempar beberapa depa. Ketika badannya melayang, dia menghimpun hawa murninya, membuat badannya menjadi ringan. Begitu mendengar seruan Tia Chit Song Jin, Tem Goatwa bergirang dalam hati. Tampak Tia Chit Song Jin mengangkat senjatanya, kemudian melangkah lebar ke arah Tem Goatwa, sekaligus menggerakan senjatanya itu, membuat badan Tem Goatwa yang melayang itu tertahan, akhirnya jatuh ke bawah. Begitu jatuh, gadis itu segera meraih Tia Chit Senjata aneh milik Tia Chit Song Jin. Sedangkan kedua tongcu itu terhuyung-huyung ke belakang tersambar angin senjata tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan tinggi. Besar kehadapan Tia Chit Song Jin, yang langsung melancarkan sebuah pukulan. Siapa orang yang tinggi besar itu, tidak lain adalah Duta Atpi Obor Hwa San Pai. Saat itu, Tia Chit Song Jin sedang mengangkat senjatanya, maka dadanya terbuka. Pukulan si Duta Atpi Obor justru mengarah dadanya. Seketika juga Tia Chit Song Jin tahu kelihayan pukulan itu. Apabila terkena pukulan itu, kalaupun batu pasti akan wancur. Tia Chit Song Jin tidak melihat jelas siapa orang itu, tapi sudah sekian lama dia berkecimpung dalam rimba persilatan, tentunya sudah berpengalaman. Bagainya sudah sulit untuk menolong Tem Go Atwa, namun dia bersifat solider, tetap menolong gadis itu. Sebelah tangan Tia Chit Song Jin menurunkan senjatanya, yang sebelah lagi melindungi dadanya sambil menangkis. Dia berharap Tem Go Atwa dapat melesat pergi menggunakan ilmu ginkang, agar tidak terjatuh ke tangan lihat Hwe Chow Su. Akan tetapi, Tia Chit Song Jin justru tidak tahu, bahwa si Duta Atpi Obor menggunakan ilmu pukulan Hian Bun Sin Chiang. Hian Bun Sin Chiang merupakan salah satu ilmu andalan Hwe Asan Pai, khususnya menggunakan guakang, tenaga luar. Kalau berhasil mencapai tingkat ke-10, maka orang akan kebal terhadap senjata tajam apapun. Tapi sejak dulu hingga kini, tiada seorang pun yang berhasil mencapai ke tingkat 10. Orang bisa mencapai tingkat ke-6, juga sudah luar biasa. Si Duta Atpi Obor melancarkan pukulan itu, dengan tujuan membuat Tem Go Atwa melayang ke tempat lihat Hwe Chow Su. Itu justru menyangkut nama Hwe Asan Pai, maka dia melancarkan pukulan itu dengan sepenuh tenaga. Ketika senjata Tia Chit baru sampai di hadapan dada Tia Chit Song Jin, pukulan itu telah sampai belah aam. Terdengar suara benturan yang memekatkan telinga. Tia Chit itu merupakan senjata pusaka, maka suara benturan mendengung sampai kemana-mana. Tia Chit Song Jin juga merasakan adanya tenaga yang amat dasyat mengarah dadanya, maka dia cepat-cepat menyurut mundur. Kalau tidak, dia pasti terluka. Di saat Tia Chit Song Jin menyurut mundur, tenaga itu justru mengarah ke Tem Go Atwa. Kebetulan gadis itu mengerahkan ilmu Ginkang, pengsah Lok Chui, turun di pasir datar, untuk melesat pergi. Itu membuat badan Tem Go Atwa melayang ke atas, sedangkan si Duta Atpi Obor bergerak cepat mendorong badan gadis itu dengan ilmu Hian Bun Sin Keng. Tem Go Atwa tak bisa berbuat apa-apa, sebab dia sedang berada di udara. Maka, Hian Bun Sin Keng yang dilancarkan si Duta Atpi mendorong badan gadis itu ke arah Liat Hwe Echou Su lalu jatuh. Semua kejadian itu hanya berlangsung sekejap. Pemuda itu pun tidak dapat menolong adiknya. Tem Go Atwa yang jatuh di hadapan Liat Hwe Echou Su, segera berguling agar dapat meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Liat Hwe Echou Su yang dari tadi duduk diam dengan metal terpejam itu, mendadak membuka matanya. Tem Go Atwa yang sedang berguling juga melihat-lihat. Hwe Echou Su membuka matanya. Sudah barang tentu mereka berdua beradu pandang. Tem Go Atwa merasa dalam metal Liat Hwe Echou Su menyorot sinar yang amat aneh, maka seketika gadis tersebut menjadi tertegun. Di saat itu lengan Liat Hwe Echou Su bergerak cepat sekali, dan tahu-tahu sudah mencengkeram nadi gadis itu. Tem Go Atwa tak berkutik sama sekali. Perlu diketahui tadi Liat Hwe Echou Su telah mengerahkan ilmu Hian Sin Hoat, yaitu salah satu ilmu rahasia Hwe Asan Pai. Kalau Tem Go Atwa tidak memiliki luakang tinggi, pasti sudah pingsan ketika dicengkeram nadinya. Namun ilmu Hian Sin Hoat hanya membuatnya tertegun. Begitu nadinya dicengkeram, dia merasa sekujur badannya berkesemutan, dan itu membuatnya tercengang, sebab Liat Hwe Echou Su memiliki luakang yang amat tinggi. Ketika nadinya dicengkeram, seharusnya dia merasa tersiksa, bukan merasa berkesemutan. Tem Go Atwa cuma tercengang sebentar, tapi kemudian mengerti sebab-musababnya. Ternyata ketika Tem Go Atwa tertangkap oleh Kim Kut Lo, sepasang lengannya dibelenggu dengan semacam gelang, yang disambung dengan rantai besi. Kalau Lu Sin Kong tidak menggunakan golok pendek yang amat tajam itu, tentunya rantai itu tidak dapat diputuskan. Setelah meloloskan diri, Tem Go Atwa tidak mau memutuskan sisa rantai yang melekat di lengannya, sebab gadis itu menggunakan sepasang rantai itu sebagai senjata. Maka ketika Liat Hwe Echow Su mencengkeram nadinya, justru mencengkeram gelang yang di lengannya, maka nadinya terlindung oleh gelang itu. Duta Atpi Obor panggil Liat Hwe Echow Su. Suaranya begitu perlahan, namun amat bertenaga, sehingga yang mendengarnya, seperti terpukul oleh sesuatu yang amat berat. Yasa Hutsi Duta Atpi Obor. Dia membalikan badan, lalu menghampiri Liat Hwe Echow Su. Pada waktu bersamaan, kakak Tem Go Atwa pun melesat ke hadapan ketua Hwe Asan Pai itu, lalu berdiri dengan tenang di situ dan berkata, Liat Hwe Echow Su, meskipun adikku bersalah, tapi kalau Chow Su turun tangan sendiri, bukankah itu merupakan leucon? Liat Hwe Echow Su hanya mendengus, sama sekali tidak menyahut, kemudian memandang si Duta Atpi Obor. Bawa gadis ini ke samping. Setelah urusan di sini usai, barulah kita hukum. Ya si Duta Atpi Obor mengangguk, lalu menjulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Tem Go Atwa. Saat itu, gadis tersebut tampak panik. Sebab dia tahu, di Bu Ye Isan akan terjadi urusan besar. Apabila dia tidak bisa mengatasi urusan, itu ya sudah lah. Namun kalau dia ditangkap orang di hadapan begitu banyak jago tangguh, kelak dia bagaimana jadi orang? Maka sebelum tangan si Duta Atpi Obor sampai di bahunya, dia sudah meronta sekuat tenaga. Tapi dia sudah jatuh ke tangan Liat Hwe Echow Su, tidak mungkin begitu gampang dapat meloloskan diri. Di saat meronta, dia justru merasa sekujur badannya bertambah berkesemutan. Sedangkan tangan si Duta Atpi Obor telah menekan jalan darah kenghiat di bahunya, dan itu membuatnya tak bisa bergerak, namun masih bisa berseru memanggil kakaknya. Kakak. Kakaknya segera memberi isyarat. Tem Go Atwa tahu bahwa kakaknya Bun Bu Cho Ancai, mahir ilmu sastra dan mahir ilmu silat, maka sudah pasti mempunyai perhitungan dalam hati. Kalau tidak, tentunya tidak akan memberi isyarat kepadanya. Maka gadis itu bersabar. Di saat itulah si Duta Atpi Obor melemparnya ke samping di tengah-tengah para murid Hwe Asan Pai dan beberapa murid Hwe Asan Pai segera mengikatnya. Kakak Tem Go Atwa diam saja, namun di saat gadis itu sedang diikat, mendadak dia bersiul panjang dan badannya berkelebat menubruk ke arah Atpi Obor tersebut. Sementara si Duta Atpi Obor dan kedua tongcu menjaga Tem Go Atwa, maka pemuda itu menggunakan kesempatan itu untuk menubruk Atpi Obor itu. Perlu diketahui, Atpi Obor itu merupakan tanda kepercayaan lihat Hwe Asan Pai. Si Duta Atpi Obor yang membawa Obor tersebut, sebelumnya telah bersumpah, Api nyala orang hidup, Api padam orang mati. Kalau Obor itu jatuh ke tangan orang lain, dia pasti akan mendapat hukuman berat. Oleh karena itu, Obor itu boleh dikatakan merupakan nyawa si Duta Atpi Obor. Kini melihat ada orang menubruk ke arah Obor, guguplah hatinya. Kemudian dia lepaskannya Tem Go Atwa dan langsung melesat ke arah Obor itu. Begitu si Duta Atpi Obor melesat pergi, Tem Go Atwa menjadi bebas. Dia langsung menggerakkan sepasang tangannya, sehingga kedua rantai yang melekat di lengannya menyambar cepat ke arah kedua tongcu. Plak. Plak menghantam punggung mereka. Wah. Wah kedua tongcu itu memuntahkan darah segar. Sedangkan kakak Tem Go Atwa yang menubruk Obor itu, hanya memancing si Duta Atpi Obor. Dia tahu, apabila dia menubruk ke sana, si Duta Atpi Obor pasti mengejarnya. Di saat si Duta Atpi Obor melesat ke arahnya, dia cepat-cepat berputar. Ketika si Duta Atpi Obor sampai di sisinya, dia telah melesat ke sisi Tem Go Atwa. Ketika itu Tem Go Atwa sudah melepaskan tali yang mengikat kakinya. Kemudian mereka kakak beradik melangkah ke belakang dengan bergan dengan tangan. Itu membuat si Duta Atpi Obor tahu dirinya terjebak. Ketika dia baru mau melesat ke arah Tem Go Atwa dan kakaknya, tujuh dewa telah maju semua, sekaligus mengelilingi mereka berdua. Menyaksikan itu, gusarlah si Duta Atpi Obor, sehingga wajahnya berubah menjadi kehijau-hijauan. Dia tahu, tujuh dewa masing-masing berkepandaian amat tinggi, maka tidak berani bertindak sembarangan, sebaliknya malah memberi hormat kepada lihat Hwe Chow Su Seraya berkata, Chow Su, tahanan itu telah lepas, harap Chow Su beri petunjuk. Perlahan-lahan lihat Hwe Chow Su membuka matanya. Namun ketika dia baru mau membuka mulut, tiba-tiba si, sastrawan seci telah melangkah maju ke hadapannya. Lihat Hwe Chow Su, berdasarkan kedudukanmu dalam rimba persilatan, apakah di hadapan sekian banyak orang, kau masih punya muka menangkap kembali gadis kecil yang telah meloloskan diri itu? Lihat Hwe Chow Su menyahut perlahan. Tujuh dewa, apakah kalian ingin membelanya si sastrawan seci tertawa? Berdasarkan apa kami harus membelanya? Tapi lihat Hwe Chow Su harus memikirkan nama dan kedudukan. Kalau dalam wilayahmu sendiri, kau mau membakarnya dengan pukulan lihat Hwe Chiyang pun tiada urusan dengan kami. Si sastrawan seci tau jelas bagaimana sifat lihat Hwe Chow Su, angguh dan tak memandang sebelah pun mata pada orang lain. Tapi kalau dia mau turun tangan, itu sungguh merepotkan, maka dia mencetuskan perkataan tajam menusuk perasaan lihat Hwe Chow Su, agar ketua Hwe Asan Pai itu tidak turun tangan. Lihat Hwe Chow Su tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Baiklah. Karena kau pandai berbicara, maka aku tidak akan turun tangan lagi. Duta Atpi Obor dan Tong Chu semua, segera kembali ke tempat masing-masing. Betapa penasaran si Duta Atpi Obor dan beberapa Tong Chu, namun lihat Hwe Chow Su telah memerintahkan begitu, maka mereka harus menurut. Seketika juga mereka kembali ke tempat masing-masing. Sedangkan tujuh dewa menggiring Tem Goat Hoa dan kakaknya ke sisi batu hijau. Tem Goat Hoa tertawa. Terima kasih atas pertolongan Ciam Pui E sekalian ucapnya sambil memberi hormat. Si gendut Lim Hau tertawa gelak. Hahaha. Gadis kecil, kau jangan menganggap gampang menghadapi lihat Hwe Chow Su. Turun dari puncak Sian Jin Hang itu, kau pasti akan celakalo. Tem Goat Hoa meleletkan lidahnya. Kalau begitu, selamanya aku tidak akan turun dari puncak Sian Jin Hang ini katanya. Ucapannya itu membuat semua orang tertawa. Di saat bersamaan mereka pun berpikir, tidak salah hombak belakang mendorong hombak depan, generasi muda akan menggantikan generasi tua. Siapa sangka mereka berdua yang masih begitu muda, tapi justru berani mencabut kumis macan, yang dimaksud adalah lihat Hwe Chow Su. Di saat semua orang sedang tertawa, mendadak di puncak itu telah bertambah seorang berkaki satu, mengenakan pakaian serba hitam. Orang berkaki satu itu memiliki raut wajah aneh. Sepasang pipinya cekung ke dalam, metu cuma sebesar kacang tanah, tampak hitam tak tampak putihnya, tangannya membawa sebatang tongkat yang hitam mengkilap. Yang mengejutkan adalah kemunculannya, karena tiada seorang pun tahu dari mana dia muncul. Orang berkaki satu itu memandang semua orang dengan dingin sekali, lalu badannya mendadak melambung ke atas dan berputar-putar sejenak di udara, setelah itu melesat ke arah sebuah pohon. Badannya melambung lagi ke atas setinggi tiga depaan, kemudian duduk di atas sebatang. Dahan sambil memejamkan matanya. Yang kenal orang berkaki satu itu, tentunya tahu bahwa dia adalah makhluk aneh dari golongan susat, Taishan Heksinkun. Saat ini Lusinkong masih belum muncul, tontonan menarik belum mulai, maka para pendatang itu tidak saling menghiraukan. Hari itu, hingga hari sudah gelap, tidak ada yang muncul lagi. Para tamu yang berada di puncak Sian Jin Hong, tidur di sembarangan tempat, di bawah pohon, di tanah kosong atau di dalam tenda, makan pun masing-masing. Para tamu itu terdiri dari golongan susat, lurus dan lainnya. Mereka ke tempat tersebut dengan maksud yang berbeda. Setelah tiba di tempat itu, kecuali terhadap orang sendiri, mereka sama sekali tidak bercakap-cakap dengan pihak lain, tapi justru tidak terjadi bentrokan. Keesokan paginya, tampak dua orang berkelebat ke puncak Sian Jin Hong, yang seorang adalah Kim Kut Lo. Sungguh mengherankan, begitu Kim Kut Lo sampai di situ, Heksinkun yang sedang duduk santai di dahan pohon, langsung berseru. Saudara Kim. Kim Kut Lo manggut-manggut, lalu melesat ke dahan pohon itu dan duduk di sebelah Heksinkun. Bagaimana asal usul Kim Kut Lo, dalam rimba persilatan jarang ada orang mengetahuinya. Biasanya dia bergerak seorang diri, tapi justru kenal Heksinkun yang telah tersohor itu, maka semua orang terheran-heran. Orang yang satu lagi adalah Senin Hang Kiam Kek Owoyang Seh, yakni jago tangguh kelas 2 dari Butong Pai. Seng Hang Kiam Kek, pendekar pedang penimbul angin, Owoyang Seh tiba di tempat itu hanya memberi hormat kepada Ye Ulaopun dan tujuh dewa, lalu duduk di atas sebuah batu. Berselang beberapa saat, tampak dua orang wanita melesat ke arah puncak Sian Jin Hong. Begitu mereka berdua muncul di tempat itu, pihak Hwi Yan Bun langsung berdiri semua. Si Walet Hijau Yokun Sin melesat dengan ringan ke arah mereka, kemudian bertanya dengan suara dalam. Hang Kou, kenapa sekarang baru sampai? Ternyata Hwi Eh Hang Siang Kou, yang kemudian menyahut dengan suara lantang. Panjang kalau diceritakan. Panjang. Mereka berdua lalu masuk ke lingkaran yang dibentuk dengan belasan batang besi. Yang berjalan di belakang Hwi Eh Hang Siang Kou adalah Toan Bok Ang Gadis itu memandang ke arah tujuh dewa sambil memperlihatkan muka aneh, lalu meleletkan lidahnya ke arah Ye U La Opun. Itu membuat Tem Goatwa tertawa geli, sehingga membuat Toan Bok Ang memandangnya. Begitu melihat gadis yang sebaya dengannya itu, seketika timbul kesan baik di hatinya, kemudian dia tersenyum-senyum kepadanya. Di saat bersamaan dia pun melihat pemuda yang berdiri di sisi gadis itu. Wajahnya langsung memerah kemudian dia cepat-cepat memalingkan kepalanya dan berjalan ke dalam lingkaran itu. Tak beberapa lama kemudian, muncul lagi seorang anak gadis yang tangannya membawa sebuah senjata aneh dan di pinggangnya terselip sebuah pecut emas. Dia berdiri. Sejenak, kemudian menangis raya berseru. Guru. Hwi Eh Hang Siang Kou segera bangkit berdiri dan menatap gadis itu dalam-dalam. Eh! Ah Syah, kau tidak kehwian-san. Gadis itu Han Giok Syah, putri si pecut emas Han San. Dia langsung mendekap di dada Hwi Eh Hang Siang Kou. Guru, ayah sudah meninggal. Guru tahu siapa yang mencelakainya? Hwi Eh Hang Siang Kou menghela nafas panjang. Han Tai Hiap sudah meninggal. Ak-a-ah! Guru pun nyaris tewas. Siapa yang mencelakainya, kini masih sulit dipastikan. Dendam memang harus dibalas, namun tidak perlu terburu-buru. Apa yang dikatakan Hwi Eh Hang Siang Kou itu membuat semua orang tertegun dan terperangah, sebab siapa yang mampu membunuh si pecut emas Han San dan melukai Hwi Eh Hang Siang Kou? Sekonyong-konyong terdengar suara yang amat dingin, berasal dari atas pohon. Siapa yang mencelakai si pecut emas Han San, jangan berpura-pura tidak tahu urusan. Semua orang memandang ke atas pohon itu. Ternyata yang bersuara itu adalah Kim Kut Lo, yang duduk di sebelah Heksin Kun. Nada suaranya, sepertinya sudah tahu siapa yang mencelakai si pecut emas Han San. Seharusnya Hwi Eh Hang Siang Kou segera bertanya lebih jelas kepada Kim Kut Lo. Akan tetapi, ketika Hwi Eh Hang Siang Kou menyongakan kepala, seketika juga wajahnya berubah gusar seraya membentak. Siapa kau? Kim Kut Lo tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Kau peduli amat aku siapa? Jelas yang mencelakai si pecut emas Han San bukan aku. Wajah Hwi Eh Hang Siang Kou tampak semakin gusar. Nafasnya pun memburu. Namun berselang sesaat, wajahnya yang merah padam itu berubah menjadi pucat pias, kegusarannya yang tersirat di wajahnya pun hilang lenyap, akhirnya wajahnya berubah menjadi kelabu. Perubahan itu membuat semua orang tercengang, namun Kim Kut Lo malah tertawa gelat. Hahaha. Nona kecil, kau harus pasrah. Di masa hidupnya, ayahmu adalah seorang gagah, tapi pergaulannya kurang luas. Kini dia telah binasa, sedangkankah seorang diri, bagaimana mungkin dapat membalaskan dendamnya? Lebih baik kau pergi saja. Perkataan Kim Kut Lo itu menimbulkan kecurigaan Hong Giyoksya. Namun gadis itu telah mengalami segala itu, sehingga membuatnya tidak mengerti, maka membentak. Siapa kau? Kenapa kau tidak mau berterus terang? Kim Kut Lo tertawa lagi dan menyaut. Nona kecil, ada orang dari Ching Siapai kemari. Di masa hidupnya, ayahmu punya hubungan baik dengan partai itu, maka kau boleh minta bantuan mereka untuk membalas dendam ayahmu. Tentunya Hong Giyoksya tahu, almarhum punya hubungan baik dan akrab dengan Ching Siapai. Namun kini dia ingin tahu jelas, sebetulnya siapa yang membunuh ayahnya. Oleh karena itu, dia bertanya lagi. Katakan, sebetulnya siapa musuh ayahku? Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara siulan yang amat panjang, merdu dan amat harus, membuat orang merasa nyaman mendengarnya. Kemudian tampak cahaya keperakan berkelebat, muncul seorang Tosu tua berwajah kemerah-merahan. Tangan Tosu itu menggenggam sebatang pedang yang bergemerlapan. Dia memakai ginkoan, topi perak, tidak lain adalah ginkoan tojin yakni ketua Ching Siapai. Tampak empat Tosu berusia pertengahan mengikutinya dari belakang. Mereka bertangan kosong, namun di pinggang masing-masing bergantung suatu benda berbentuk bulat, entah benda apa itu. Begitu sampai di situ, Tosu tua itu tersenyum. Sobat yang mana tadi yang menyinggung partai ku Kim Kutlo segera menyaut. Tidak berani. Karena si pecut emas Honsan dicelakai orang, maka aku memberi petunjuk kepadanya, agar minta bantuanmu, agar bisa membalas dendam ayahnya. Wajah ginkoan tojin berubah. Kemudian dia menolahkan kepalanya memandang Hon Giyok Siasraya bertanya. Nona Hon, kapan ayahmu meninggal? Kenapa aku tidak tahu? Pertanyaan ginkoan tojin justru membangkitkan kesedihan dan kegusaran Hon Giyok Siasraya, sehingga sepasang matanya tampak membara. Ginkoan tojin, ayahku meninggal sebulan yang lalu. Aku, aku seorang diri memakamkannya, kemudian kemari mencari pembunuh ayahku, maka belum mengabarkan kepada kawan baik ayahku. Wajah ginkoan tojin berubah murung tapi tampak serius, kemudian dia berkata, kalau begitu, kau pasti sudah tahu siapa pembunuh ayahmu. Apakah pembunuh itu berada di punca ini? Sesungguhnya Hon Giyok Sia tidak begitu jelas tentang siapa pembunuh ayahnya, karena pada waktu itu dia telah meninggalkan rumah. Tapi dalam hatinya justru menganggap musuh besar itu adalah Lu Sin Kong, lagi pula kini orang tersebut belum muncul, maka Hon Giyok Sia berkertak gigi seraya menjawab. Menurut aku, pasti Lu Sin Kong. Berkata sampai di sini, Hon Giyok Sia mendongakan kepala. Dilihatnya Tem Goat Hoa dan kakaknya berdiri tak jauh dari dirinya. Kesan Hon Giyok Sia terhadap kakak Tem Goat Hoa amat dalam sekali. Lagi pula hari itu, ketika dia bersembunyi di balik batu di Haoyok, mendengar pembicaraan mereka kakak beradik, sehingga membuat cintanya semakin bersemi. Akan tetapi, akhirnya justru timbul suatu masalah. Hingga Hon Giyok Sia tidak bisa berpikir lebih teliti. Kini Tem Goat Hoa dan kakaknya berdiri di situ, itu membuat hati Hon Giyok Sia menjadi agak kacau. Namun begitu teringat akan kematian ayahnya, dia tidak bisa tidak membenci Tem Goat Hoa. Hari itu, dia bertarung dengan Tem Goat Hoa di hadapan ayah dan gurunya, dia terjungkah dan bahkan Tem Goat Hoa pun berhasil membawa pergi Lu Sien Kong. Oleh karena itu, Hang Giyok Sia pun menganggap Tem Goat Hoa sebagai musuh ayahnya. Sedangkan Gin Koan Tojin justru tidak tahu bahwa hati gadis tersebut sedang begitu kacau. Dia menatapnya dalam-dalam seraya berkata, Walau Tian Ha Ulu Sien Kong berkepandaian tinggi, namun setanding dengan ayahmu, tentunya masih ada orang lain, siapa orang itu? Tanpa berpikir panjang lagi, Hon Giyok Sia langsung menunjuk Tem Goat Hoa. Mungkin dia. Gin Koan Tojin segera menolahkan kepalanya. Dilihatnya sepasang muda mudi berdiri di situ. Mereka berwajah tampan dan cantik, bertulang bagus dan berbakat. Lagi pula wajah mereka berdua tidak menyiratkan sedikit hawa sesat pun. Kelihatannya mereka tidak berhati jahat. Walau Gin Koan Tojin berpikir demikian, namun si pecut emas Hon San adalah kawan baiknya. Sebelum menyucikan diri, dia senang memakai topi perak, maka mereka berdua disebut pecut emas topi perak. Kemudian Gin Koan Tojin menyucikan diri menjadi tosu, sehingga mereka berdua jarang kunjung. Mengunjungi. Akan tetapi, jalinan hubungan mereka tetap baik dan akrab. Kini begitu mendengar tentang kematian si pecut emas Hon San, hatinya berduka sekali dan dia mengambil keputusan untuk membalas dendam kawan baiknya itu. Oleh karena itu, walau dia telah melihat Tem Goat Hoa dan kakaknya bukan orang jahat, tapi tetap membentak. Gadis kecil, siapa gurumu dan kenapa kau mencelakai si pecut emas Hon San? Sesungguhnya Tem Goat Hoa juga ingin mendengar dari mulut Kim Kut Lo, siapa yang membunuh si pecut emas Hon San, karena Hon San merupakan seorang pendekar yang gagah bijaksana. Hari itu ketika Lusin Kong suami istri tiba di rumahnya, begitu melihat mereka berdua terkena pukulan Im Si Chiang, langsung memberikan mereka obat Kiu Choan Siow Hoan Tan yang amat berharga, padahal Hon San dengan mereka tidak punya hubungan apapun. Berdasarkan itu, dapat dibayangkan betapa besarnya jiwa si pecut emas Hon San. Akan tetapi, Tem Goat Hoa justru tidak menyangka, bahwa di hadapan Ginko Anto Jin, Hon Giyok Xia malah menuduh dirinya dan Lusin Kong yang membunuh ayahnya. Dalam hati Tem Goat Hoa, memang tidak terkesan baik terhadap Hon Giyok Xia. Karena Ginko Anto Jin bertanya dengan kera membentak, itu membuatnya langsung naik darah dan kemudian tersenyum dingin seraya menyaut. Sungguh menggelikan pertanyaan To Jin. Aku sendiri pun ingin tahu, kenapa aku pergi membunuh Hon Tai Hiap? Seandainya Nona Han menunjuk To Jin sebagai pembunuh. Apakah orang juga akan berpikir demikian, bukan? Ginko Anto Jin tertegun dan membungkam seketika. Hon Giyok Xia melototi Tem Goat Hoa, kemudian berkata kepada Ginko Anto Jin. To Jin, gadis liar itu banyak akalnya, To Jin jangan sampai terjebak. Sebetulnya Tem Goat Hoa masih memandang muka kakaknya, maka dia tidak mau ribut mulut dengan Hon Giyok Xia. Akan tetapi, Hon Giyok Xia justru mencacinya sebagai gadis liar, maka membuatnya tak dapat bersabar lagi. Dia melangkah maju beberapa langkah dengan wajah tak sedap dipandang. Nona Han, ayahmu adalah seorang pendekar yang gagah bijaksana. Kau adalah putri satu-satunya, kalau bicara jangan sembarangan. Begitu melihat Tem Goat Hoa melangkah maju, Mette Hon Giyok Xia langsung membara, maka mana mendengar apa yang diucapkannya? Hektometer dengusnya dingin. Kemudian mendadak dia menggerakkan lihat HW Esoh Simelun, jurus HW Eohuiuh, burung gagak api menari, dikeluarkan menyerang bagian dada Tem Goat Hoa. Tem Goat Hoa tertawa dingin beberapa kali. Kau pernah terjungkal di tanganku, kini masih ingin mempermalukan diri sendiri? Gadis itu berkelit ke samping. Namun di saat dia baru mau membalas, mendadak terdengar suara kakaknya. Adik, Nona Han mungkin salah paham, kau tidak boleh balas. Padahal Tem Goat Hoa sudah menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan Hon Giyok Xia. Tapi begitu mendengar suara kakaknya, dia langsung menarik kembali tangannya, sekaligus meloncat ke belakang beberapa langkah. Betapa gusarnya Hon Giyok Xia. Di saat dia mau mengejar Tem Goat Hoa, justru dicegah Gin Koan Tojin. Tojin, Hon Giyok Xia mengerutkan kening dengan dada turun naik karena menahan kegusarannya. Ternyata Gin Koan Tojin melihat kepandayan Tem Goat Hoa jauh di atas kepandayan Hon Giyok Xia. Namun Tem Goat Hoa malah mundur ketika mendengar suara kakaknya, itu membuktikan dia berhati bajik, maka belum tentu dia pembunuh si pecuternas Hon San. Oleh karena itu, Gin Koan Tojin segera menahan Hon Giyok Xia. Nona Hon, dendam mayahmu akan kupikul. Pokoknya Ching Siapai akan menuntut balas dendam mayahmu. Mendengar ucapan itu, Hon Giyok Xia langsung berlutut di hadapan Gin Koan Tojin. Dengan demikian, Gin Koan Tojin sudah tidak bisa menarik omongannya lagi, harus dilaksanakannya. Semua orang merasa gelombang yang satu belum tenang, tapi gelombang lain sudah muncul. Justru di saat itulah, mendadak terdengar suara Kim Kutla yang duduk di dahan pohon. Semua orang tidak begitu kenal Kim Kutla, begitu pula mengenai kepandainya. Yang tahu jelas hanya Ye Ulaopun yakni ketua Taichi Bun dan Tem Goat Hoa. Mereka berdua tahu bahwa kepandainan Kim Kutla di atas mereka. Terutama Tem Goat Hoa, dia pernah ditangkap dan dibelenggu oleh Kim Kutla. Namun kini dia bersama tujuh dewa, maka tidak merasa takut pada Kim Kutla. Sebelum suara tawa Kim Kutla sirna, Tem Goat Hoa sudah membentak. Kenapa kau tertawa? Kim Kutla berhenti tertawa. Dia memandang Tem Goat Hoa sejenak, lalu manggut-manggut, dan setelah itu menolahkan kepalanya seraya berkata, yang membunuh si pecut emas Han San, kalau tidak mau mengaku sendiri, aku akan membongkarnya di hadapan semua orang. Apa yang dikatakan Kim Kutla, justru mendapat perhatian dari semua orang, terutama Han Giok Xia. Oleh karena itu, Han Giok Xia segera mendongakan kepala memandang Kim Kutla. Begitu memandang, hatinya tertegun seketika. Sebab saat ini, Kim Kutla tidak hanya memandang Han Giok Xia seorang. Justru itu, membuat semua orang dan Han Giok Xia merasa heran sekali. Karena seusai berkata, Kim Kutla terus menatap satu orang dengan sorotan aneh. Siapa orang itu? Tidak lain adalah Hwe Hong Siankou. Yang lebih mengherankan lagi adalah sikap Hwe Hong Siankou, dia terus menundukkan kepala dan wajahnya tampak kelabu. Semua orang tahu bahwa Hwe Hong Siankou beradat. Keras, galak dan berangasan, namun amat jujur dan lurus. Lagi pula Hwe Hong Siankou dan si pecut emas Han Sun merupakan kawan baik, dan itu siapapun tahu. 30 tahun yang telah lampau, Hwe Hong Siankou dan si pecut emas Han Sun merupakan sepasang kekasih. Tapi karena Hwe Hong Siankou beradat tidak karuan, maka mereka berdua sering ribut, akhirnya berpisah, yang satu ke utara, yang satu lagi ke selatan. Beberapa tahun kemudian, karena perintah dari orang tuanya, maka Han Sun memperistri seorang gadis, melahirkan seorang putra dan putri. Han Sun memperistri gadis itu bukan berdasarkan kemauan sendiri, melainkan mentaati perintah orang tuanya. Lewat beberapa tahun kemudian, orang tua dan istri Han Sun meninggal. Sejak itulah dia tidak berkecimpung dalam rimba persilatan lagi, menetap di kota Suceowu. Tidak disangka sama sekali, mendadak muncul Hwe Hong Siankou. Begitu berjumpa, membuat mereka teringat akan masa lalu. Mereka berdua pun merasa, gara-gara ketika masih muda tidak mau saling mengalah, akhirnya jalinan cinta kasih mereka menjadi berantakan, dan merusak jodoh mereka. Tiga puluh tahun kemudian, mereka justru berjumpa kembali, namun keduanya sama-sama sudah tua, tentunya tidak mungkin menjadi suami istri lagi. Maka Han Sun menyuruh Hong Giyok Xia, putrinya mengangkat Hwe Hong Siankou sebagai guru. Semua itu diketahui jelas oleh kaum rimba persilatan tingkatan tua. Maka ketika melihat Kim Kutlo terus menatap Hwe Hong Siankou, semua orang itu terheran-heran. Lama sekali baru Hong Giyok Xia membuka mulut. Katakan saja siapa pembunuh itu. Kenapa harus dia mengaku sendiri? Ha-ha Kim Kutlo tertawa, sekaligus mematahkan sebatang ranting kecil, lalu dilempar ke udara. Ketika melayang turun, ranting kecil itu jatuh di depan Hwe Hong Siankou. Setelah itu, Kim Kutlo berkata lagi, Nona Hon, ranting kecil itu jatuh kemana? Dialah pembunuh ayahmu. Begitu ucapan tersebut dicetuskan, terperangahlah semua orang. Tadi Kim Kutlo hanya menatap Hwe Hong Siankou, seakan menunjuknya sebagai pembunuh, saat ini malah mengatakannya secara terang-terangan. Kalau Kim Kutlo ingin mengeruhkan urusan, pertanda dia amat bodoh, sebab tiada seorang pun akan mempercayainya. Hang Giyok Siya termangu-mangu. Di saat bersamaan, terdengar si walet hijau Yokun Si bertanya dengan dingin. Sebetulnya kau siapa? Ketika Kim Kutlo baru mau menjawab, mendadak Hwe Hong Siankou menunggakan kepala. Air mukanya begitu tak sedap dipandang, namun, menyeratkan penderitaannya yang teramat dalam. Kim Kutlo bentaknya kau, 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 tiga kali berturut-turut menyebut kau, tapi tak dapat melanjutkannya. Dari itu dapat diketahui bahwa kini perasaan Hwe Hong Siankou kacau sekali. Sedangkan Kim Kutlo masih tetap duduk di dahan pohon sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Kau ingin bertanya, bagaimana aku mengetahuinya? Terus terang, aku amat tertarik akan barang kawalan Lusin Kong, maka aku ke rumah Hong San. Haha. Aku justru menyaksikan Hwe Hong Siankou menusuk dada Hong San dengan patahan kaki kursi. Itu omong kosong terdengar suara seruan semua orang. Hwe Hong Siankou menggoyang-goyangkan tangannya ke arah semua orang, kemudian berkata sengit kepada Kim Kutlo. Kim Kutlo. Ketika itu kau menyaksikan kejadian tersebut, kenapa kau tidak mencegahku? Apa yang diucapkan Hwe Hong Siankou, membuat hening suasana di puncak Sian Jin Hong? Kim Kutlo tertawa. Lucu sekali. Bagaimana hubunganmu dengan Hong Tai Hiap? Semua orang pasti tahu. Kau mementingkan keuntungan tapi melupakan persahabatan, mau membunuhnya, tentunya Hong Tai Hiap akan mati secara ikhlas di tanganmu. Untuk apa aku harus turun tangan mencegahmu? Sekujur badan Hwe Hong Siankou gemetar, lama sekali barulah dia bertanya. Siapa yang mementingkan keuntungan melupakan persahabatan? Kim Kutlo menyahut dengan lantang. Kalian dengar semua, dia bilang bukan mementingkan keuntungan melupakan persahabatan, tentunya ada sebab lain. Kita adalah orang luar, tidak bisa banyak bicara. Kalau kita banyak bicara, berarti akan turut campur urusan pribadi orang. Seusai Kim Kutlo berkata begitu, Hong Giok Xia dan Gin Kuan Tojin sudah maju mengepung Hwe Hong Siankou. Di saat bersamaan, Gin Kuan Tojin pun memberi isyarat kepada keempat tosu yang mengikutinya. Begitu melihat isyarat itu, keempat tosu itu pun berpencar mengepung Hwe Hong Siankou. Justru di saat itulah mendadak si walet hijau Yok Hunsih melesat ke arah Hwe Hong Siankou. Begitu melihat ada orang melesat ke arah Hwe Hong Siankou, keempat tosu itu pun bergerak menyambutnya. Di saat keempat tosu itu baru bergerak, terdengar suara ser, si walet hijau telah berhasil melewati mereka menerobos ke sisi Hwe Hong Siankou. Air muka keempat tosu itu berubah menjadi hebat, kemudian mereka serentak menjulurkan tangan untuk menepuk benda bulat yang bergantung di pinggang mereka masing-masing. Plak! Terang mendadak muncul sebatang pedang di tangan masing-masing. Keempat pedang itu bergemerlapan dan tampak amat lemas. Mereka berempat maju selangkah, kemudian menggerakkan pedang masing-masing. Ser, 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 ser keempat pedang itu berkelebatan ke arah Hwe Hong Siankou. Tapi di saat bersamaan, terdengar suara seruan Ginkan Tojin. Jangan kurang ajar. Begitu mendengar suara seruan itu, keempat tosu tersebut segera mundur, lalu melingkarkan pedang masing-masing sehingga berbentuk bulat. Setelah keempat tosu itu mundur, Ginkan Tojin memandang Yokun Sih dengan dingin. Yokun Sih, sudah lama aku mendengar nama besarmu, tapi kita tidak pernah berjumpa. Setahuku kau amat bijaksana, tapi kenapa sekarang mencegah kami turun tangan? Harap dijelaskan. Dalam golongan lurus, ketua Hwe Yan Bun, si Walet Hijau Yokun Sih dan ketua Ching Siapai Gin Koan Tojin, berkedudukan tinggi dalam merimba persilatan. Karena itu, sudah ada beberapa orang mau tampil mendamaikan mereka, tapi si Walet Hijau Yokun Sih justru berkata, Tojin, tunggu aku tahu sampai jelas dulu persoalan itu dia menjulurkan tangannya untuk memegang lengan. Hwe Hang Siankou, kemudian bertanya, Hang Kou, apakah benar apa yang dikatakan orang itu? Hwe Hang Siankou menyahut dengan suara lantang. Tidak salah, Kun Sih. Kau tidak usah mempedulikan diriku, biar mereka turun tangan. Ginkan Tojin segera berkata, Yokun Sih harap mundur, Yokun Sih membentak gusar. Tojin, Kenapa kau tidak bisa bersabar sebentar wajah Ginkan Tojin berubah menjadi dingin sekali? Dia telah mengaku, apakah Hwe Yan Bun ingin bentrok dengan Ching Siapai? Terima kasih telah menonton!